Iblis Sungai Telaga Jilid 53 Diam-diam Yabiye tertawa di dalam hati Dari tempatnya berdiam, ia menonton lagak orang Mereka itu bercapek, lelah dan heran dan bingung dan penasaran juga Ia dan orang utannya tak terlihat sebab mereka merupakan batu besar yang diam bercokol saja Heran, sumuai kata si pria Telah kita mencari di seluruh sini, mereka tak tampak, juga tidak kedua bungkusan besar itu Apakah tadi kau melihatnya dengan nyata tak salah, suheng sahut si wanita, si adik seperguruan, sumuai Sedangkan pria itu toa suhengnya, kakak seperguruannya Kau toh tau gelaranku Jangan kata baru sejarah lima tombak, sekalipun lima puluh tombak, orang tak akan lolos dari mataku Tak percuma aku dijuluki Shingan Gaudie, alis lentik bermata malaikat, tanda seru pria itu tertawa Cuma malam ini Shingan Gaudie telah menjadi lamur katanya Atau orang telah mempermainkannya wanita itu berdiam Tiba-tiba saja ia ingat sesuatu Lantas ia menghampiri si pria sampai dekat sekali, untuk berbisik di telinganya Tak mungkinkah aku terkena ayam dan hoat Ilmu sihir menutupi mata pria itu memperlihatkan tampang heran Mungkin, mungkin, katanya ragu-ragu Wanita itu berpikir pula, atau tiba-tiba ya Ya serunya Ya apa tanya si pria, terperanjat Aku rasanya ingat barusan, sahut si wanita Kedua karung itu jatuh bagaikan bayangan, terus saja lenyap Kalau wanita itu membuangnya, dia dan binatangnya itu tak nanti lolos dari mataku si pria tertawa Kalau begitu, mereka pasti bersembunyi di sini katanya Habis dimanakah sembunyinya mereka? Kita telah mencari tanpa hasil Apakah mereka sempat bersembunyi di dekat-dekat sini? Wanita itu berseru tertahan, matanya celigukan Tidak ada orang di dekatnya, tampak hanya rumput tebal dan tinggi serta batu-batu besar dan kecil Di balik batu, di dalam semak rumput, mereka itu tak tampak Celaka Sungguh celaka di pria mengoceh seorang diri saking panas hatinya Habis, bagaimana dapat kita membekuknya masih si wanita celingukan ke sekitarnya, tubuhnya turut berputaran Ia mementang lebar matanya, yang katanya pandai ilmu singgan godiehe Tengah mereka itu berdua berdiam, tiba-tiba mereka mendengar geraman harimau, disusul dengan siulan yang panjang Suhu datang seru si pria Suhu ialah guru, bapak guru mereka Si wanita berpikir keras Suhu, mari panggilnya Suhu ialah kakak seperguruan, mirip dengan Toa Suheng, kakak seperguruan yang paling tua Pria itu, yang kebetulan memisahkan diri dua-tiga tombak, bertindak menghampiri Setelah dia datang dekat, si Nona Membetot baju orang, untuk terus membisikinya Habis itu, keduanya memisahkan diri Nona itu mempunyai akal yang busuk sekali Kewalahan mencari abie tanpa hasil Sedangkan dia masih penasaran dan percaya orang masih bersembunyi di dekat-dekat situ Dia memikir menggunakan api, guna membakar hutan rumput itu Demikian, habis membisiki kawannya, mereka lantas melepas api Hingga di lain saat, rumput itu terus menyala dan apinya mulai berkobar Kebetulan bagi mereka, angin gunung pun tengah meniup keras Orang hutan paling takut pada api, apapula ketika api mulai menghampiri padanya Dari jauh-jauh, hawa api sudah hangat lalu panas, sedang asapnya mengepul berhembus-hembus Yabie pun mulai merasa panasnya api itu Tak dapat mereka bersembunyi lebih lama pula, apapula Sohun Cianli sudah mulai berpekik-pekik Tidak ayau lagi, berbareng punahnya ilmu sihir mereka Si Nona menarik lengannya si orang hutan buat diajak berlompat ke tempat yang belum dimakan api Si wanita, yang selalu mementang mata, melihat berlompatnya dua sosok tubuh Dia girang sekali, itu berarti akalnya sudah memberi hasil Lantas dia lompat memapaki bahkan dia terus menyerang Perempuan berkepala pria, apakah kau masih memikir buat lolos lagi dia menegur bengis Agaknya dia puas sekali Serangannya pun hebat, sebab dia menggunakan dua-dua tangannya sambil terus diulangi setelah yang pertama gagal Begitupun yang kedua, ia biay berlompat sambil berkelit, ia rada lambat Walaupun tubuhnya tak kena terhajar tetapi mukanya terasa mbok anginnya hingga ia merasai kulit mukanya pedas Hal itu membuatnya gusar Belum lagi ia melihat tegas siapa si penyerang, ia sudah lantas merabah hinggangnya meloloskan sabuk ular hijaunya Si wanita penasaran, dia maju terus, dia menyerang pula, atau dia kaget waktu dia melihat senjatanya lawan bersinar mengkilat dan berkutik-kutik Lekas-lekas dia menahan diri seraya terus berkelit Dia lompat mundur tiga tindak, lantas dia mengawasi So Hun Tian Li masih tetap mengenakan baju dan celananya, pakaiannya seorang tua, hanya sekarang ini, ikat kepalanya sudah lolos, hingga terlihat tegas muka binarangnya Ia telah dihadang si pria yang berkepala besar seperti kepala macan tutul itu dan pria itu menyerang keras sebab dia tak memandang mata pada seekor binatang Si orang utan tidak mau memberi hati Dia tidak menangkis atau berkelit, bahkan dia menyambuti tinju penyerang dengan satu sambaran, guna menangkap tangan orang, sedang tangan yang sebelah lagi, menjambak dada lawan itu Sebenarnya pria itu berkepandaian tidak rendah, kalau toh dia kena terjamret itu, itulah disebabkan dia sembrono, tadinya dia memandang tak mata pada si orang utan atau mawas Dia kaget hingga dia mundur terhuyung Justru itu, dia pun mesti menoleh ke arah kawannya yang lagi berkelahi dengan si kacung, ya bie, yang menyamar menjadi pria itu Dia mendapati adik seperguruannya itu lagi berdiri dan mengawasi lawannya, hingga dia menjadi haran Biasanya sumo ayang jumawa itu tak mudah memberi ampun kepada lawan, maka aneh akan menyaksikan ia tak bertindak terus Mungkinkah ia gagal pikirnya? Karenanya ia lantas memandang ia bie Ia mendapati nona dalam penyamaran itu lagi berdiri sambil bersenyum, tangannya memegang seekor ular hijau yang kecil, yang tubuhnya bergerak melingkar-lingkar dan tubuhnya itu berkilauan Ular itu mempunyai mati yang tajam dan lidah merah seperti darah dan lidahnya lagi diulur memain Semua kejadian barusan terjadi dalam sekejap Iyalah habis si wanita menyulut rumput, dan ya bie berdua lompat keluar dan mereka segera diserang Menyusul itu, api berkobar-kobar dan dengan cepat meremblit ke sana kemari, hingga cahayanya menjadi terang, hingga berempat mereka terlihat nyata Selagi api mulai mendekati mereka itu, terlihat di antara rumput suatu sinar hijau berkilau, menyusul itu tak sedikit bayangan hitam yang bergerak-gerak mengikuti angin, angin manapun menyiarkan bau bacin Si wanita dapat menguasai dirinya Dia menghadapi ya bie dan kata dingin, mana dia dua kantung kami yang kau bawa lari tadi? Dimana kau sembunyikannya? Jika kau masih menyayangi jiwa, lekas kau keluarkan dan bayar pulang kepada kami Lekas bicara si pria nimbrung, tak kurang galaknya Dimana barang kami itu parasnya ya bie menunjukkan dia likat Dia pun merasa, merampas milik orang bukanlah perbuatan benar Tapi ia tak puas yang orang berlaku kasar sekali Lalu ia pun ingat dimana barang ditinggalkannya Itu di sana sahutnya sambil ia menunjuk Si pria dan wanita menoleh ke arah ditunjuk itu Mereka melihat sinar hijau samar-samar serta sesuatu yang berbayang hitam bergerak-gerak Selaka mendadak si wanita menjerit tajam Selaka si pria pun menjerit sama Bahkan dia ini terus menghela nafas Keduanya melongo mengawasi sinar hijau samar-samar itu Serta bayangan hitam yang seperti berlompatan dan dari situ pun bertiup bau yang busuk Yang dapat membuat orang muang hendak tumpah-tumpah Ia bie heran Tak tahu ia barang apa itu Ia hanya menerga bahwa kedua orang itu pastilah orang-orang kaum sesat Justru itu si pria berpaling untuk terus membentak Budak bau kau merusakkan dua kantung kami Bagaimana kami harus bertanggung jawab terhadap guru kami ya Bie tertawa mulutnya dicibirkan Kawannya sahutnya Kamu sendiri yang melepas api dan membakar barangmu itu Kenapa kamu menyalahkan aku si wanita sebaliknya Gusar sekali Matanya mendelik Awas kau teriaknya Kalau tetap kau bicara seenaknya saja Nanti nonamu membunuhmu terus Dia melirik kepada si pria Guna mengasihi syarat Setelah mana keduanya Bergerak Mengambil sikap mengetung si nona Karena mereka cuma berdua Mereka berdiri di kiri dan kanan orang Tiba-tiba terasa deburan angin keras Belum lagi kedua orang itu menyerang si nona Atau seekor harimau loreng dan besar sekali Sudah tiba di dekat mereka Sejarah tiga tombak Dari atas punggung binatang liar itu Lantas lompat turun si orang tua Dan dia terus bertindak ke arah api Suhu si wanita dan pria Berseru dengan berbareng Orang tua itu mengawasi api Hidungnya dipakai mencium-cium Api hampir padam Tetapi cahaya hijaunya Masih tampak tipis-tipis Bayangan hitam tadi sudah lenyap Api pun Karena tiupan angin Menjurus ke arah lain Akhirnya orang tua itu Menoleh kepada Yabie Untuk mengawasi tajam Hektometer dia bersuara dingin Apakah ini si bangsat yang merampas kantung kita Dia pun menuding Benar dia menjawab si murid wanita Si orang tua maju dua langkah kepada nona kita Dia mengawasi dari atas ke bawah dan sebaliknya Mendadak wajahnya kelihatan suaram Matanya pun bercahaya sangat bengis Siapa kamu mendadak dia bertanya keras dan keren Yabie mengawasi tampang orang yang sangat bengis itu Diam-diam ia merasa rada jari Aku Yabie dan ini Sohun Tianli Ia menjawab Suaranya sedikit bergetar Siapakah guru kamu si orang tua Tanya pula Sama bengisnya Bicaralah sejujurnya Yabie mempunyai sifat aneh Iyalah Ia paling senang kalau orang menanyakan perihal gurunya Demikian kali ini Pertanyaannya si orang tua membuat lenyap perasa jerinya Sebaliknya Ia menjadi girang sekali Hingga ia mendadak seperti sudah lupakan urusan itu Ia menjadi girang sekali hingga ia lantas tertawa Guruku ialah Kip Hiat Hang Mo Tau Hwe Jieh sahutnya terus terang Kip Hiat Hang Mo dari Ciang Lo Ciang Apakah Lo Jen Kei kenal guruku itu Sambil balik bertanya itu Ia membahasakan orang Lo Jen Kei Artinya orang tua yang dihormati Air mukanya si orang tua berubah selekasnya Dia mendengar nama Kip Hiat Hang Mo Tau Hwe Jieh Hingga ia menatap tajam Menyusul mana Wajahnya tak lagi sesuaram dan sebengis tadi Dia lantas berwajah ramah-tamah Perlahan sekali terdengar suaranya Bagaikan orang mendumel Orang tua ini bukan lain daripada Gwe Atu Sin Mo Jago dari Hau Tau Gyeh Jurang Kepala Harimau Dari Gunung Tiam Cong San Sudah selama 30 tahun dia memahamkan ilmu sesat kaum kiri Yaitu Chow Tse Pang Bun Hingga di dalam ilmu sesat atau kepandainya itu Dia merupakan suatu golongan tersendiri Dia pandai menangkap segala macam binatang berkaki dua atau berkaki empat Teristimewa dalam hal menangkap ular Pria dan wanita itu menjadi murid-murid kesayangannya Atas anjurannya Im Chiu Ritmo Dia hendak Membuat jala hijau huan hiatian lo Jala mencairkan darah Maksud utamanya dibuat senjata rahasia itu ialah guna membasmi semua jago pelbagai artai perselatan yang tersohor Buat banyak tahun, Sin Mo sudah menangkap dan membinasakan banyak macam ular beracun yang dicampur menjadi satu dengan lain-lain macam benda beracun Hingga merupakan semacam pupur yang ia taruh di dalam dua kantung besar itu Racun itu mau diserahkan kepada Im Chiu Ritmo di hak seksan kedua muridnya itu yang diperintah mengantarkannya dengan diikuti dua orang muridnya Im Chiu Ritmo sendiri Dia sendiri masih hendak mengurus sesuatu, maka dia pergi menunggang harimaunya Secara kebetulan, mereka berempat bertemu Ya Bu Yee dan barangnya kena dirampas si Nona Sedangkan kedua muridnya Im Chiu Ritmo itu ditotok Nona itu Hingga, kalau yang satu kena dibawa oleh Hit Hiong, yang lainnya ketolongan oleh Sin Mo sendiri Setelah memperoleh keterangan dari muridnya Ritmo itu, Sin Mo lantas menyusul kedua muridnya Bertemu sama Hit Hiong, ia menyangka Hit Hiong adalah hangkun muridnya Hit Mo Karena ini, dia sampai mau menyangka Hit Mo hendak memperdayakannya Sekarang, menghadapi Ya Bu Yee, baru dia ketahui duduknya kejadian Lantas dia menjadi serba salah Dia mengenal namanya Hang Mo dan Juri terhadapnya Dia pun segani ilmu Hoan Kek Di Yee Chin dari Hang Mo hingga tak berani dia sembarang turun tangan terhadap Ya Bu Yee Demikian dia yang membawa sikap sabar Melihat sisa sinar hijau serta baunya barang yang terbakar Gwe Atusin Mo tahu yang dua karung racunnya sudah terbakar habis Dia pula melihat dua muridnya berdiam saja terhadap Ya Bu Yee Mengertilah dia yang dua orang murid itu pasti tak dapat berbuat sesuatu terhadap muridnya Hang Mo itu Dia sebenarnya sangat nyeri di hati dan gusar sekali Bubuk racunnya yang dikumpulkan dan dibuat begitu lama dengan susah payah Sekarang ludas di dalam sekejap Menuruti hatinya, hendak dia membinasakan Ya Bu Yee Tetapi dia segani kip Hiat Hang Mo Selama keadaan sunyi di antara mereka kedua belah pihak Mendadak ke situ datang seseorang lain Yang segera ternyata Tiongit Hiong adanya Inilah sebab anak muda itu lagi menyusul dan mencari Ya Bu Yee berdua Kakak Hiong Kakak Hiong Ya Bu Yee berseru-seru dengan kegirangan selekasnya Ia melihat pemuda itu, bahkan setibanya si anak muda Ia lompat menubruk hingga It Hiong mesti merangkulnya supaya orang tidak sampai terjatuh Nona itu berkelakuan mirip bocah cilik Saking polosnya, dia tak kenal malu atau likat It Hiong mengusap-usap rambut orang Ia memperlakukan dengan lemah lembut Seperti juga Nona itu adalah adiknya sendiri Ada apakah tanyanya kemudian Karena ia melihat sikapaneh dari Gwe Atu Sin Mo Dan pria dan wanita muridnya si bajingan dari Hou Tau G Perlahan-lahan, ia menolak tubuh si Nona Oh, kiranya kalian dari satu rombongan kemudian kata Sin Mo Sesudah dia mengawasi orang sekian lama It Hiong tak puas menyaksikan lagak orang tak kabur Kiranya kau juga rombongan Im Ciu Ritmo Tanyanya tawar Apa katamu Sin Mo tegaskan? Ya biye yang bersender pada bahunya si anak muda Seenaknya saja, menalangi si anak muda itu menjawab Katanya, kakak Hiong ku ini menanya kau Kau satu gerombolan dengan Im Ciu Ritmo atau tidak Gwe Atu Sin Mo Gusar sekali, kedua matanya sampai bersinar mencorong Kalau benar bagaimana tanyanya, bengis Kalau tidak benar, bagaimana It Hiong tertawa dan mendahului si Nona menjawab Aku dengan kau, Lut Yang, tidak bermusuhan Katanya sabar Adalah dengan murid-muridmu ini kami terlibat selama satu malam Sin Mo membentak sambil menuding ya biye Kalau bukannya budak itu merampas barangku Aku si tua, tak akan aku memandang kau Walaupun satu kali lirik saja si wanita dengan ikat kepala hijau campur bicara Dia bukannya laki-laki, dia memberitahukan gurunya Dia seorang budak perempuan Suhu salah natu dan dia mencibir pada ya biye Agaknya dia memandang sangat rendah Dia menambahkan, wanita menyamar menjadi pria Mana dia dapat menjadi orang baik-baik Mendengar kata-kata orang, ya biye baru sadar bahwa ia sedang menyamar Ia tunduk melihat pakaiannya dan mukanya menjadi merah Hanya sejenak, mendadak ia mengangkat kepalanya dan membentak Jika kembali kau enteng mulut dan mengoceh tidak karuan Awas, di depan gurumu ini nanti aku mengajar adat padamu Tutup bacotmu Sin Mo mewakili muridnya Hebat bentakan itu, telinga ketulian bagaikan mendengar guntur Dua-dua ya biye dan si wanita berikat kepala hijau berdiam Sejenak itu, mereka semua membungkam Sin Mo mengawasi ke satu arah, entah apa yang dia lagi pikirkan Diam-diam It Hiong berbisik pada ya biye Baik kau kembalikan barang orang itu Kalau kita berkata terus dengan mereka, urusan kita sendiri bisa gagal Karenanya, mulutnya si nona dimonyongkan Dia sendiri yang telah menyalakan api membakarnya, sahutnya Mendengar demikian, It Hiong lantas berpaling kepada si orang tua Lut yang, siapanya, apabila sudah tidak ada pesan lain Aku memohon diri dan ia menarik tangannya ya biye Buat diajak bertindak pergi Tahan dulu seru gewe atau Sin Mo, keren Ada apa, Lut yang tanya It Hiong Dia menghentikan langkahnya dan menoleh Silakan bicara si kepala macan dan wanita berikat kepala hijau bertindak maju Guna menghadang Dengan satu gerakan tubuh pesat, Sin Mo maju mendekati Lantas dia menuding si muda-mudi dan kata keras Kalian telah merusak bahan obatku Tak mudah buat kalian berlalu dari sini dengan masih hidup Nonamu tidak percaya kau bentak ya biye, menyelah Apakah kau sangka kau dapat menempur kakak Hiong ku ini? Hektometer Sin Mo melirik Nona Jumawa itu Kalian harus mengerti, Lohu adalah orang yang mengerti segala apa, kata dia Lohu dapat membedakan mana yang benar Mana yang salah dia batuk-batuk Terang dia menahan hawa amarahnya Kata dia pula, bukankah benar barangku itu kau yang bawa lari dan yang membakari Alah muridku mendengar orang bicara dari hal yang pantas Reda kejumawaannya ya biye Kau benar, Loti yang sahutnya Walaupun demikian, kata pula si orang tua Siapa merampas barangku maka kedua tangannya harus dikutungkan Tiba-tiba saja dia berubah sikap pula dan suaranya pun tegas sekali Ya biye panas hati, hendak dia menegur atau Rit Hiong mengutiknya Maka ia terus berdiam, melainkan sinar matanya serta wajahnya yang berubah menjadi suaram Sin Mo tertawa beberapa kali Lalu kembali dia menjadi sabar Suaranya menjadi ramah pula ketiak ia berkata Suka aku memandang mukanya sahabat Tau Sikip Hiat Hangmu Kali ini suka aku melanggar aturanku sendiri Aku memberi ampun kepada sepasang lenganmu Rit Hiong mengerti bahwa orang tengah menindak turun dari tangga Ia lantas kata dengan tawar Lut yang, selesai sudahkah kau bicara? Aku yang mudah hendak melanjuti perjalanan kami eh Nanti dulu kata Sin Mo, cepat Masih ada lagi silahkan bicara kata Rit Hiong, terang dan jelas, bahkan agak lentang Ia mulai sebal akan lagak orang Sin Mo seperti tak menghiraukan itu Dia justru tertawa Beginilah tabiat anak muda, keras dan bandel katanya Sama denganku semasa aku muda Sungguh itulah sifat yang harus disayangi Lut yang kata Rit Hiong tak sabaran Kalau ada bicara, bicaralah Kami perlu sekali hendak pergi ke Kian Ji Kiap Kok Dimana kami mempunyai urusan penting baik Baik sahut si orang tua Loh justru mau pergi ke Kian Ji Kiap Kok itu Nah, mari kita pergi bersama Rit Hiong heran hingga ia melengap Kenapa Lut yang mau pergi bersama kami tanyanya Gwe Atusin Mo tertawa Bersama-sama kau, Loh hendak menemui Im Chiwit Mo sahutnya terus terang Di depan dia itu hendak aku jelaskan dan buktikan bahwa kedua kantung obat itu telah dirusak oleh kalian Dengan begitu Loh hendak membuat bahwa Loh tidak merusak kepercayaanku disebabkan salah janji Rit Hiong takut orang terlalu licik dan ia nanti kena diperdayakan Tak sudi ia nanti kena perangkap Maka ia memberi hormat dan kata Aku yang muda masih hendak mencari seorang kawanku Dari itu silakan Loti yang berjalan lebih dahulu Kita bertemu saja nanti di Kian Ji Kiap Kok Bagaimana alisnya si orang tua bangkit berdiri Dia tertawa bergelak Loh hendak bukan orang dari golongan ternama kaum rimba perselatan yang lurus Kata dia, walaupun demikian Dalam dunia Kang O, Loh hendak mempunyai juga namaku sebagai laki-laki Tak nanti Loh hendak menurunkan tangan hina-gina terhadap kalian kaum muda Apakah yang kau khawatirkan Net Hiong jengah sebab rahasia hatinya di beberapa orang tua itu Tapi ia kata, seorang bujang tuaku telah pergi entah kemana Dari itu tidak dapat aku meninggalkan dia pergi tanpa memperhatikannya Masih si tua mengotot Aku si tua bermaksud baik demikian katanya Aku khawatir kamu tidak tahu di mana letaknya Kian Ji Kiap Kok Karenanya Loh hendak suka menemani kalian jalan bersama-sama Janganlah kita menyanyiakan waktu Tapi baiklah, akan Loh hendak berdiam di sini menantikanmu Pergi kau lekas mencari orangmu itu Hatinya Net Hiong tercekat juga Memang tak tahu dia di mana letaknya lembah gigi anjing itu Di lain pihak, dia memikirkan So Hun Sian Li Barusan itu si Kera telah pergi mengelos entah kemana tanda tanya Kakak Hiong, Yabie berbisik Kau Jori pergi bersamanya bukan begitu Sahut si anak muda Mana So Hun Sian Li Yabie melihat kelilingnya Ia tidak melihat binatang piaraannya itu Lantas dia bersiul nyaring beberapa kali Tiba-tiba muncullah sesosok tubuh yang mulanya tampak sebagai sebuah batu besar Itulah si orang utan Gwe Atusin Mo Heran Dia melihat seorang tua Tetapi setelah diawasi Itulah seekor orang utan yang mengenakan pakaian orang tua Diam-diam hatinya bercekat Heran seekor orang utan dapat merubah diri dengan ilmu Hoan Kak Di Ye Chin Selekasnya menengok si orang utan It Hiong mengajak Lut Yang, mari kita berangkat Sin Mo mengangguk Maka berangkatlah mereka dalam rupa satu rombongan Cahayanya matahari pagi masih lemah Lembah Kian Ji Kiapko itu berada di sebelah barat Hekseksan Mukanya terapit dengan dua batu karang besar bagaikan dinding Renggangnya kecil sekali hingga cuma muat satu orang berlalu lintas di situ Jalanan itu sudah sempit Juga berliku-liku dan tidak rata Sebentar mendaki Sebentar mudung ke bawah Jalannya sendiri tak rata dengan batu koral sebesar telur ayam Bisa-bisa orang kesandung atau terpeleset Jalan sulit itu cuma sepuluh tombak lebih Habis itu, tampak jalanan lebar setombak lebih dan tertumbuhkan banyak rumput Dinding kiri dan kanan tinggi dan lamping, licin, tanpa pepohonan Rumput pun tidak Kapan gewe atu Sinmo, beramai tiba di mulut gua, hari sudah mulai tengah hari Di antara rombongan Sinmo, cuma si pria dengan kepala macan tutul itu yang pernah datang ke guanya Itmo dan mengenalinya Sudah sampai kata si kepala macan tutul itu, yang berjalan di muka Terus dia menghentikan tindakannya Dia mengangkat kepalanya Dongak melihat ke atas Ithyong semua dongak tetapi mereka tidak melihat mulut gua Semuanya heran Bupa, mana dia mulutnya gua tanya Sinmo, seng guru Bupa, si kepala macan tutul, menunjuk ke atas Nanti, Tecu memanggil katanya Bupa ini sebenarnya bergelar tok jau Bupa, si macan tutul berkabut berkuku beracun Dan si wanita bernama Ingo Gelarsin Ganggo Die, si alis lentik bermata sakti Mereka lah muridnya Sinmi Lantas Bupa mengulur sebelah tangannya, menekan sebuah ujung batu pada dinding gunung Hingga terdengar beberapa kali suara nyaring ting-tong Menyusul mana terbukalah sebuah mulut gua yang kecil sekali Dari mana segera terdengar suara orang Siapa Bupa dari Hou Tau Gei Sahut Bupa Tunggu sebentar kata pula suara di mulut lubang kecil itu Sedangkan pintunya tertutup pula Hingga kembali tak tampak bekas-bekasnya Tak usah lama orang berdiri menanti Silahkan masuk tiba-tiba terdengar suara mengunang Kali ini dinding bergerak dan bersuara Terus terbuka sebuah pintu rahasia Bergeraknya sangat perlahan Besarnya pintu lima kaki kira-kira Lebar di bawah, ciut di atas Di sebelah dalam tampak gelap Cuma terasa angin bertil Pintu itu merupakan sebuah batu besar Bupa mengajak rombongannya bertindak masuk Tanpa bersuara, pintu rahasia itu lantas tertutup pula Seperti sedia kala Di belakang gua itu terdapat jalan pegunungan Semacam gang atau terowongan Di kiri dan kanannya Di atasnya juga terdapat batu Seperti di bawahnya, batu injakannya Rupanya itulah terowongan buatan manusia Di atas tampak cahaya suaram Yang membuat orang melihat jalanan dengan samar-samar Sembari jalan diam-diam Ethyong kata di dalam hati Tanpa bersama gewe atusin mo Tak nanti aku sanggup mencari sarangnya Itulah lembah atau lebih benar gua Yang sangat istimewa Berjalan tak lama Habis sudah terowongan itu dilewati Maka mereka lantas berada di sebuah tempat terbuka Sebuah lembah yang mirip mangkuk klebar Luasnya 2-30 bahu sekitarnya Di sekitar itu Semuanya dinding bukit yang lamping Batunya hitam-hitam Sinar matahari menembusi uap Dari suatu bagian dinding Terdapat air mengalir keluar Berupa sebuah sumber atau kali kecil Merintangi lembah itu Nyeblos di sebuah liang diseberang Atau hadapannya Di atas kali kecil itu Melintang sebuah jembatan kayu Yang buatannya indah Hingga indah juga pemandangan di situ Menyeberangi kali itu Terdapat semacam taman bunga Serta sebuah rumah batu Dengan beberapa wawongannya Tiba di muka rumah batu itu Selagi rupa hendak memanggil orang Atau mereka lantas mendengar Tawa terkepeh yang keluar Dari dalam rumah Dan kata-kata ini Sahabat sin mo Kau telah datang Maaf Maaf Aku gagal menyambut siang-siang Suara itu berhenti berbareng Dengan terpentangnya daun pintu Maka di ambang pintu itu Lantas tampak imciurit mo Muncul dengan air muka berseri-seri Tangannya memegang tongkatnya Wanita tua Kau sungkan sekali Berkata sin mo Yang pun tertawa Dan ia bertindak memasuki rumah batu itu Diturut murid-muridnya Serta Rit Hiong dan Yabie bertiga Rumah batu itu katai Tetapi ruang dalamnya lebar sekali Rupanya itulah perut gunung Yang digali dibuat menjadi ruang rumah Dengan ramah Hitmo mengundang para tetamunya Berduduk dan seorang kacung wanita Yang kecil segera datang Dengan air teh dengan cangkirnya Yang lima hijau dan sebuah merah Habis subuhan teh itu Imciurit mo tertawa Dan kata manis Aku membuat sin mo Bercapek lelah datang sendiri Membawa barang Pastilah barang-barang itu Bukan sembarang bahan Sahabatku Aku si perempuan tua Lebih dahulu aku mengaturkan Terima kasih ku Hitmo telah menyuguhkan teh Yang dicampuri racun Maksudnya supaya Ia memperoleh bahan obat Atau racun dengan gratis Sekalian ia hendak Menguasai dirinya sin mo Seperti dia telah Mengekang hangkun dan kiaungin Sin mo Sebaliknya menghela nafas Sayang Bahan obat itu telah hilang Di tengah jalan Kata dia Lesu Hitmo heran Hingga air mukanya berubah Inilah di luar sangkaan ia Sendirinya ia tertawa dingin Bagaimana Sahabat sin Ia lantas tanya Adakah ini akal Untuk memperdayakan Bocah umur Tiga tahun Lohu tidak pernah Bicara dusta Sahabatku Kata sin mo Sungguh-sungguh Dia jengah Tetapi dia penasaran Sebab dia tidak dipercaya Dengan sebenarnya Bahan obat itu Hilang di tangannya Ketiga orang itu Li Dan dia menunjuk It Hiong bertiga Ya Bihye dan So Huncian Imciuritmo Mengawasi It Hiong Dia tertawa lebar Dialah muridku Si perempuan tua Katanya Kera bagaimana Dia membuat Obatmu hilang Mendadak sin mo Menjadi gusar Dia ini muridmu Tanyanya gusar It Hiong mengangguk Buat apa disebutkan pula Sahutnya Dia bernama Gak Hang Kun Gwe Atusin Mempenasaran dan Mendongkol Barangku itu Dirampas mereka Katanya keras Kalau mereka Benar muridmu Perempuan tua Kau pun harus Memberi keadilan Padaku Memang barang itu Dirampas mereka Ini Ingo Turut bicara Seraya terus Dia menuturkan Duduknya kejadian Imciwitmo putus asa Berbarang murka sekali Musnahnya Bahan obat itu Membuat ia gagal Membuat obat racunnya Yang lihai Hoa Hiatian Lo itu Dia gusar Hingga tubuhnya Menjigil Dengan tongkatnya Dia lantas Menuding Anak muda kita Hang Kun Sudah gila kah Kau tegurnya Bengis It Hiong Tau yang orang Telah keliru Mengenali padanya Dia dikirakan Gak Hang Kun Dia berdiam saja Ditegur keras itu Dia cuma Mengawasi Wanita tua itu Dengan berdiam saja itu Dia jadi sama Dengan gerak-geriknya Hang Kun Yang telah dikasih Makan obat Tais yang Hoan Huntan It Mo tidak gusar Yang muridnya itu Berdiam saja Dia menyangka Orang tolol Karena pengaruh Obatnya Maka dia kembali Berpaling kepada Sin Mo Dia menghendaki Mendapatkan Obat yang baru Dia pula Tak bergusar Pula pada Sahabat Atau tamunya itu Sebaliknya Dia tertawa Beginilah memang Kelakuannya Muridku Otaknya mirip Orang tak beres Kata dia Dia telah Membakar Bahan obat itu Biarlah Kali ini Suka aku Memberi ampun Padanya Sin Mo Tertawa dingin Tetapi Perempuan tua Bagaimana Dengan janji Kita tanyanya Janji itu Berlaku Atau tidak It Mo Berdiam sebentar Baru dia Menjawab Kenapa Tak berlaku Jawabnya Membaliki Namun Sahabat Sin Mo Aku Mintakah Sukalah Membawakan Aku pula Obatmu itu GW Atu Sin Mo Mengjeleng Kepala Perempuan tua Janganlah kau Bicara secara Mudah Begini Katanya Kalau Lohau Mesti Mengumpul Pula Bahan Obat itu Sekalipun Dalam Waktu Satu Tahun Aku Masih Belum Tahu Akan Dapat Mengumpulnya Lengkap Atau Tidak It Mo Terkejut Parasnya Pucat Kalau Begitu Mana Itu Keburu Untuk Tanggal Harinya Bulim Cip Cun Katanya Bingung Aku Hendak Membuat Hoa Hiatian Lo Justru Guna Menjagoi Di Dalam Rapat Persilatan Besar Itu Itulah Karena Terpaksa Sahut Sin Mo Wajar Aku Tak Dapat Berbuat Apa Hatinya Ada Hubungannya Sangat Besar Dengan Muka Tanya Kemudian Kau Tau Air Teh Harum Barusan Air Teh Yang Disuguhkan Itu Yang Diminum GW Atau Sin Mo Telah Dicampurkan Racun Sin Mo Dapat Menerka Dari Lagu Suara Orang Bahwa Air Teh Itu Mesti Telah Diracunkan Bahwa Ia Dan Kedua Muridnya Sudah Kena Minum Racun Itu Tetapi Dia Sendiri Adalah Orang Yang Seperti Mengancam Secara Diam Diam Itu Dia Tenang Tenang Saja Bahkan Dia Tertawa Dan Kata Kiranya Perempuan Tua Kau Telah Menggila Dengan Air Tehmu Itu Kiranya Perut Lohu Sudah Keracunan Hahaha Im Ci Wiltmo Berlaku Tawar Kata Dia Dingin Racun Itu Ada Banyak Macamnya Dan Di Depan Kau Sahabat Sin Mo Kalau Aku Menggunakan Racun Yang Di Depan Ahli Tapi Racun Di Dalam Air Tehku Ini Racun Lain Macam Kau Tahu Itulah Racun Serangga Toho Aci Yang Asal Dari Tanah Yau Kiyang Jago Hek Seksan Berhenti Sebentar Selagi Tamunya Belum Mengatakan Sesuatu Dengan Tampang Bangga Dia Menambahkan Racun Toho Aci Yang Sangat Jahat Tetapi Masih Ada Obat Untuk Memunahkannya Cuma Itu Harus Dipunahkan Oleh Orang Yang Membuat Racun Itu Sendiri Tidak Oleh Orang Lain Sahabat Sinmo Aku Tau Kaulah Seorang Ahli Racun Karena Nyata Usah Aku Si Perempuan Tua Menjelaskan Lagi Kali Ini Sinmo Kaget Berbareng Gusar Sekali Dia Berdiri Menjublak Bagaikan Patung Sebagai Menyesal Yang Dia Kurang Berhati-hati Hingga Dia Kalah Licin Dari Sahabatnya Yang Licin Ini Sedangkan Kedua Murid Bupa Dan Enggau Mendengar Suaranya Ritmo Mereka Menjadi Takut Tak Terhingga Tubuh Mereka Menggigil Bukan Main Puasnya Ritmo Akan Mengawasi Ketiga Orang Itu Guru Dan Murid Murid Ia Tertawa Perlahan Tertawa Dingin Atau Mengejek Kemudian Ia Berkata Pula Sinmo Kita Adalah Orang-orang Dari Satu Kalangan Sahabat-sahabat Baik Percaya Aku Si Perempuan Tua Tidak Nanti Aku Mencelakai Kau Asal Sajakah Suka Mendengar Kataku Sekarang Aku Suka Menjanjikan Kau Setiap Kali Kau Melakukan Sesuatu Padaku Setiap Kali Aku Memberikankah Sedikit Obat Pembunah Racun Ku Itu Nanti Sesudah Kau Menyelesaikan Tiga Rupa Pekerjaan Maka Kau Akan Mendapatkan Obat Yang Terakhir Yang Membuatmu Bebas Dari Racun Dan Menjadi Sehat Walah Viat Seperti Sedia Kalasin Moh Seorang Berpengalaman Apa Yang Dikatakan Itmo Itu Tak Sepatah Kata Yang Dia Jawab Sebaliknya Dengan Diam Diam Dia Mencoba Mengerahkan Tenaga Dalamnya Dia Mau Mencoba Mengusir Racun Yang Mah Dasyat Itu Asal Dia Berhasil Dia Akan Bebas Dan Tak Nanti Kena Orang Kekang Dan Pengaruhkan Begitulah Mulanya Jagot Tua Ini Merasai Seluruh Jalan Darah Berjalan Lurus Adalah Apa Yang Dinamakan Otot Kekeng Pat Mah Yang Rada Tak Wajar Agaknya Lamben Tapi Ini Saja Sudah Cukup Menginsahkan Padanya Bahwa Racun Musuh Nyata Sudah Bekerja Dan Tak Lagi Berdiam Di Suatu Anggota Tubuh Ia Jadi Berpikir Keras Tiba-tiba Ia Tertawa Lebar Dan Kata Lohu Telah Berusia Lanjut Karenanya Buat Apa Aku Takuti Segala Racun Serangga Lohu Tidak Membenci Atau Bersakit Hati Terhadap Mu Aku Tidak Penasaran Hanya Itu Aku Benci Yang Kau Telah Menurunkan Tangan Jahat Kepada Ini Anak Anak Muda Im Cirit M Tertawa Sahabat Sinmo Karanya Gembira Nyata Kau Terlalu Memandang Ringan Pada Aku Si Perempuan Tua Silahkan Kau Tengok Warnanya Teh Itu Dari Situ Kau Akan Ketaui Sendiri Memang Di Antara 6 Cawan Teh Itu 5 Berwarna Hijau Dan Yang Sabtunya Merah Disitu Ada Tiga Cawan Yang Air Teh Belum Terminum Itu Artinya It Hiong Bertiga Tidak Turut Minum Bersama Hingga Mereka Tak Usah Keracunan Mendengar Keterangannya Imciu Ritmo Ingo Dan Bupa Beranggapan Yang Telah Minum Racun Adalah Gwe Atus Inmo Guru Mereka Sendiri Sebab Itu Adalah Teh Yang Airnya Merah Mereka Kaget Tetapi Taklah Kaget Sebagai Semula Ingo Lici Ia Hendak Mencari Kepastian Ia Tertawa Dan Kata Pada Imciu Ritmo Terima Kasih Lo Ciampo Imciu Yang Kau Berkenan Menaruh Belas Kasihan Atas Diriku Imciu Memperlihatkan Tampang Situa Agung Agungan Dia Mengeluarkan Suara Ejekan Dari Hidungnya Dan Kata Kalian Bangsa Orang Muda Dan Dari Tingkat Rendah Mana Aku Si Orang Memandang Mata Pada Kalian Kalau Aku Berbuat Busuk Terhadap Kalian Bukankah Orang Bakal Mencertawakan Aku Selagi Orang Berkata Jumawa Itu Ingo Pun Turut Tertawa Hanya Sembari Tertawa Diam Diam Ia Menggunakan Kedua Tangannya Untuk Mengulapkannya Perlahan Tetapi Berbareng Dengan Itu Segumpal Jorum Yang Halus Sekali Telah Terluncurkan Kemukanya Si Wanita Tua Sembari Berbuat Begitu Ia Membarengi Berkata Segala Kepandaian Tidak Berarti Pastilah Lo Tidak Menaruh Di Mat Lo Ciam Pue Hebat Bokongan Itu Ingo Bermata Jeli Dan Cepat Tetapi Hampir Diakna Terhajar Satu Kibasan Tangan Kanannya Membuat Jarum Beracun Itu Terkebut Runtuh Jatuh Ke Tanah Akan Tetapi Ingo Tidak Berhenti Dengan Satu Kali Menyerang Saja Dia Menyerang Saling Susul Segumpal Demi Segumpal Bahkan Bukan Si Nona Malah Bupa Turut Turun Tangan Bersama Hingga Mereka Menyerang Bergantian Beruntun Beruntun Tak Hentinya GW Atusin Mo Menyaksikan Penyerangan Kedua Muridnya Itu Yang Membuat Imci Ridmo Menjadi Repot Ia Puas Berbarang Mendapat Pikiran Bukankah Ia Telah Kena Minum Racun Yang Sangat Jahat Itu Tidak Kah Hal Itu Membuatnya Sangat Bersakit Hati Maka Juga Justru Murid-muridnya Menyerang Dia Turut Menyerang Juga Secara Tiba-tiba Dia Menggunakan Pukulan Kedua Tangannya Siang Wie Siang Hebat Serangannya Sin Mo Ini Angin Serangannya Saja Telah Membuat Jarum-jarum Yang Runtuh Berbalik Menyerang Pula Pada Sasarannya Tadi Dalam Repotnya Imci Ridmo Menggunakan Dua-dua Tongkat Dan Tangan Kosongnya Menangkis Setiap Serangan Jarum Mundar Mandir Diantara Pelbagai Serangan Mereka Kedua Belah Pihak Dia Pun Memiliki Serangan Yang Dasyat Dalam Tenaga Dalam Imci Ridmo Menang Jauh Daripada Ego Dan Bupa Kalau Toh Dia Menjadi Repot Ialah Mulanya Dia Memandang Tak Mata Pada Mereka Berdua Siapa Sebaliknya Menyerang Dengan Semangat Penuh Sebab Mereka Hendak Membantu Guru Mereka Setiap Serangan Jarum Yang Menyambar Terdiri Dari Lima Sampai Enam Batang Begitupun Jarum Bupa Biasanya Jarum Itu Mengarah Kerongkongan Orang Siapa Terkena Dia Jangan Harap Selamat Lagi Tapi Imci Wipmo Sangat Lihai Dia Menggunakan Tau Lotung Tongkatnya Yang Lihai Itu Secara Lihai Sekali Disamping Itu Ada Sampokan Sampokannya Dengan Tangan Kirinya Sampai Disitu GW Atusin Mo Tidak Menghiraukan Pula Derajatnya Dia Tulung Tangan Membantui Kedua Muridnya Yang Lihai Itu Dia Mendesak Hebat Saban Saban Dia Menyambok Balik Semua Jarum Beracun Itu Yang Dikembalikan Itmo Dia Bermaksud Kalau Itmo Terkena Jarum Hendak Dia Memaksa Dia Itu Membuat Perjanjian Akan Saling Menukar Keyoh Yaitu Obat Pembunah Beracun Masing Demikian Berempat Mereka Bertempur Satu Melawan Tiga Atau Tiga Mengepung Satu Dan Dua Dua Pihak Karena Digunakannya Jarum Beracun Sama-sama Memperhatikan Jarum Itu Saja Pertempuran Itu Memberikan Satu Kesempatan Baik Bagi Yaitu Ia Datang Buat Mencari Kyaung Sejak Mulai Memasuki Gua Ia Selalu Memasang Mete Mengharap Dapat Melihat Bakal Istrinya Itu Hanya Seperti Telah Diketahui Selama Itu Ia Selalu Berpura-pura Tolol Hingga Ia Mirip Dengan Gak Hang Kun Siet Hiong Palsu Yang Dipengaruhkan Obatnya Itmo Selama Itu Juga Diam-diam Ia Memperhatikan Seluruh Ruang Dan Formasinya Ia Menerka-nerka Dimana Kyao Win Dikurung Mendengar Itmo Hanya Air Teh Dicampuri Racun Di Dalam Hati Anak Muda Kita Ini Terkejut Syukur Ia Dan Yabiyai Berdua Tidak Minum Air Teh Itu Ia Dapat Bersabar Sampai Tiba Saatnya Pertempuran Disebabkan Ingo Habis Sabar Di Saat Ingo Menyerang Dengan Jarum Dan Itmo Menangkis Mengertilah Dia Yang Ketika Baiknya Pun Telah Tiba Begitulah Selagi Orang Bertarung Seru Diam Diam Et Hiong Menarik Yabiyai Buat Menyelingap Ke Pojok Dimana Terdapat Sebuah Pintu Batu So Hun Cian Li Cerdik Dia Segera Bergerak Mengikuti Dengan Demikian Bertiga Mereka Memasuki Pintu Pojok Itu Dan Menghilang Di Baliknya Empat Orang Yang Lagi Mengadu Jiwa Itu Tidak Sempat Melihat Mereka Bertiga Pertempuran Berjalan Cepat Tetapi Saking Serunya Seng Waktu Berlalu Dengan Tak Kurang Cepatnya Im Ciu Ritmo Menjadi Repot Sekali Dia Nampak Seperti Kehabisan Nafas Memangnya Lukanya Disebabkan Melawan Paisye Sian Su Di Guan Sese Belum Sembuh Seluruhnya Mungkin Dia Tak Akan Bertahan Lebih Lama Lagi Di Lain Pihak GW Atusin Mo Ingin Pertempuran Disudahi Dia Berkelahi Dengan Keras Sekali Dia Mendesak Terus-terusan Karenanya Diluar Tahunya Dia Menyebabkan Racunnya Irmo Bekerja Lebih Cepat Dari Biasanya Dengan Mengerahkan Tenaga Dalam Terlalu Keras Dia Bagaikan Menyebabkan Tubuhnya Lebih Cepat Lelah Dan Lemah Demikian Sudah Terjadi Selagi Hatinya Ingin Lekas-lekas Merebut Kemenangan Selagi Dia Mendesak Sekeras Kerasnya Tenaganya Berkurang Sendirinya Hingga Sendirinya Pula Desakannya Menjadi Kendor Itmo Sendiri Kedudukannya Tak Menjadi Lebih Baik Walaupun Sinmo Sudah Letih Itu Inilah Karena Ia Sudah Menjadi Lelah Terlebih Dahulu Nafasnya Menjadi Tersengal Sengal Gerak Gerik Tongkatnya Menjadi Lamban Maka Satu Kali Telah Terjadi Satu Kali Dialambat Menangkis Sebatang Jarum Mampir Dan Nancap Di Bahunya Mendadak Saja Dia Merasai Nyeri Yang Sangat Dengan Begitu Ia Jadi Mendapat Luka Di Luar Dan Di Dalam Ia Insaf Yang Ia Menghadapi Bencana Lantas Ia Mencoba Mengerahkan Tenaga Dalamnya Guna Mencegah Racun Jarum Menjalar Kelain Bagian Dari Tubuhnya Berbareng Dengan Itu Segera Ia Memperdengarkan Suaranya Yang Nyaring Dan Tajam Guna Memanggil Murid Murid Ia Merasa Bahwa Ia Perlu Memperoleh Bantuan Sedangkan Tadinya Ia Merasa Sendiri Saja Ia Akan Sanggup Bertahan Selekasnya Yitmo Berseru Itu Selekasnya Juga Buyarlah Tenaga Dalamnya Maka Itu Racun Pun Bekerja Menyerang Kelain Lain Bagian Tubuhnya Itu Sekarang Tak Dapat Ia Bertahan Lama Lagi Di Dalam Waktu Satu Detik Tubuhnya Bergemetar Dan Menggigil Segera Robohlah Ia Ingo Tertawa Melihat Orang Roboh Itu Nah Lihatlah Sekarang Katanya Mengejek Kau Masih Menaruh Meta Pada Kami Atau Tidak Justru Itu Racun Di Dalam Tubuhnya Sinmo Pun Bekerja Keras Sekali Dia Mulai Tak Dapat Bertahan Syukur Untuk Dianya Ialah Otaknya Masih Tetap Jernih Hingga Dapat Dia Berpikir Selekas Nya Itmo Roboh Dia Khawatir Orang Lantas Mati Lantas Dia Mengeluarkan Dua Butir Obat Pulungnya Ingo Lekas Jejalkan Sebutir Pil Merah Kedalam Mulutnya Ia Menitahkan Muridnya Yang Wanita Ini Obatnya Ketika Ia Menyerahkan Obat Itu Tangannya Bergemetar Ingo Menyambut Obat Itu Tetapi Ia Sembari Menanya Nenek Nenek Ini Sangat Jahat Dan Tidak Kenal Memalu Supaya Dia Jangan Segera Mati Sahutnya Nafasnya Menersat Supaya Dia Masih Hidup Dan Suka Mengeluarkan Obat Pembuna Racunnya Guna Mengobati Aku Racunnya Dia Itu Sudah Be Bekerja Di Di Dalam Tubuhku Baru Habis Mengucap Itu Sin Moroboh Tak Tertahan Pula Malah Terus Dia Mengeluh Meringis Tubuhnya Ingo Tahu Hasiat Obat Gurunya Yang Sebenarnya Terdiri Dari Tiga Macam Dan Warnanya Merah Hitam Dan Putih Obat Merah Guna Bertahan Sedikit Waktu Agar Racun Tidak Menjalar Kena Di Racun Menyerang Nadi Berarti Jiwa Sikur Bantak Tertolong Pula Obat Hitam Memperlambat Menjalarnya Racun Dan Obat Putih Buat Menyembuhkan Seluruhnya Karena Ini Segera Ia Menjejalkan Obat Merah Kemulut Nya Hitam Sebagai Mana Perintah Gurunya Ia Bantu Obat Itu Dengan Secawan Air Teh Bupa Sudah Lantas Membantu Gurunya Yang Ia Pondong Dan Dudukan Di Atas Kursi Hanya Sebab Guru Itu Lemah Dan Terus Merintih Ia Bingung Sekali Ia Tidak Tahu Caranya Guna Membantu Ingo Tidak Memperhatikan Gurunya Ia Hanya Menjaga Hitmo Dengan Demikian Ruang Gua Yang Luas Itu Menjadi Sunyi Kecuali Dengan Rintihannya Sinmo Yang Makin Lama Menjadi Makin Lemah Mulutnya Bagaikan Sukar Bernafas Lewat Sesaat Tiba-tiba Saja Tampak Dua Sosok Tubuh Berlompat Muncul Cepat Bagaikan Bayangan Keduanya Lompat Langsung Ke Arah Im Ciu Hitmo Sumo Ai Awas Teriak Bupa Yang Awas Matanya Inggo Segera Menoleh Hingga Ia Melihat Tibanya Dua Orang Perempuan Tanpa Mengatakan Sesuatu Ia Menyerang Kepada Mereka Itu Guna Mencegah Mereka Datang Mendekati Hitmo Duk Demikian Sabtu Suara Nyaring Dan Nona Yang Baru Datang Itu Yang Maju Paling Memuka Kena Terhajar Sebab Dia Tidak Sempat Menangkis Atau Berkelit Di Lain Pihak Nona Yang Lainnya Sudah Lantas Mendukung Bangun Pada Hitmo Guna Memeriksa Lukanya Kiranya Kedua Nona Itu Adalah Murid-murid Nya Imciu Hitmo Yang Termasuk Dalam Cip Biao Yauni Tujuh Siluman Wanita Yang Dua Ini Ialah XM Biao Dan XU Biao XM Biao Menyaksikan Gurunya Pingsan Lantas Dia Menoleh Kesekitarnya Hingga Dia Dapat Melihat XM Biao Bertiga Dia Pun Segera Mengenali Mereka Itu Bagus Runya Dingin Kalian Datang Dengan Alasan Membawa Bahan Obat Lantas Kalian Menggunakan Kesempatan Kalian Menyerang Secara Menggelap Kepada Guru Kami Ini Hektometer Kalau Guru Kami Ini Tidak Siuman Lagi Awas Jangan Harap Kalian Dapat Keluar Dari Sini Dengan Masih Budak Tak Dapatkah Kau Mengurangkan Kata-katamu Yang Tak Sedap Ini Tanyanya Kau Harus Ketaui Yang Guru Kamu Itu Roboh Oleh Cerum Kuek Subiaw Gusar Sekali Matanya Melotot Lantas Tangannya Diayun Hingga Melesatlah Pisau Belati Yang Disembunyikan Di Dalam Tangan Bajunya Sinarnya Itu Berkelebat Menikam Ke Arah Dada Atau Perutnya Nona Di Hadapannya Dan Dia Menggunakan Dua-dua Tangannya Menyerang Dengan Dua Pisau Belati Disusul Dengan Tikaman Yang Ketiga Dengan Lincah Ingo Berkelit Menyusul Itu Ia Mengayun Tangan Kirinya Sambil Ia Tertawa Dan Kata Nyering Kau Juga Boleh Coba Merasai Jarum Ku Yang Beracun Tetapi Itu Hanya Itu Gertakan Belaka Sebab Jarum Tidak Melesat Ingo Cerdas Ia Tau Bagaimana Harus Bersiasat Ia Membutuhkan Obatnya Inciurit Moguna Membantu Gurunya Maka Itu Ia Harus Menggunakan Tipu Daya Tak Bengfa Oda Akan Berkutat Dengan Subiao Ata Sembiao Subiao Tidak Melihat Datangnya Jarum Maka Dia Maju Pula Sumo Ai Tahan Sembiao Menjegah Saudara Itu Menunda Majunya Apa Tanyanya Seraya Menoleh Kepada Kakaknya Belum Lagi Sembiao Menjawab Ingo Yang Cerdik Sudah Mendahului Budak Kalau Kau Mau Bertempur Terus Kau Tunggu Dulu Sampai Sium Anya Gurumu Waktunya Masih Belum Kasip Exubiao Mengawasi Musuh Itu Lalu Dia Kata Jika Kau Tau Selatan Lekas Kau Keluarkan Obat Pemunah Mu Dengan Demikian Akan Aku Ampuni Jiwamu Ingo Aku Tak Segala Kau Katanya Sabar Mudah Saja Kau Mengancam Jiwa Orang Kau Tau Gurumu Telah Diberi Obat Pemunah Segera Dia Bakal Terasadar Buat Apa Kau Galak Tidak Karuan Tengah Dua Orang Itu Mengadu Lidah Tubuhnya Ritmu Tampak Berkutik Terus Saja Dia Mengeluarkan Nafas Panjang Ketika Dia Membuka Matanya Penglihatannya Masih Lemah Masih Kabur Dia Pula Sangat Plesu Ingo Maju Buat Tindak Lo Ciam Pua Panggilnya Lo Ciam Pua Tahukah Kau Siapa Yang Menolong Menghidupkan Pula Padamu Baru Siuman Itu Otaknya Ritmu Masih Butek Karena Lemahnya Ia Merapatkan Pula Matanya Dan Tidak Menjawab Mau Apa Kau Membuat Banyak Berisik Subiao Menegur Bengis Bupa Memimpin Sekali Dia Bingung Sekali Selekasnya Dia Melihat Emos Yuman Dia Teriaki Saudara Superguruannya Sumo Ai Masih Kau Tidak Mau Minta Obat Mendengar Suara Orang Sem Biao Dan Subiao Segera Sadar Subiao Cerdik Dia Pikir Pihaknya Yang Lebih Unggul Maka Ia Berbisik Pada Kakak Sem Cie Guru Kita Sudah Sadar Kita Jangan Berikan Obat Pada Musuh Kita Lihat Apa Budak Itu Bisa Bikin Terhadap Kita Subiao Lain Daripada Adik Seperguruannya Itu Dia Teliti Dan Dapat Berfikir Lekas Dia Mengasah Otaknya Terus Dia Berkata Soal Pergaulan Dalam Dunia Kang Ong Tak Semudah Pikiranmu Anak Tolol Sem Biao Heran Dia Mengawasi Kakak Itu Tapi Karena Dia Tau Seng Kakak Cerdas Dia Terus Berdiam Im Ritmo Menjadi Terlebih Sadar Sambil Dibantu Sem Biao Dia Mencoba Bangun Berdiri Untuk Terus Duduk Di Kursi Ing Gau Mengawasi Orang Lantas Dia Berkata Nyaring Loh Ciampua Sudah Mendusin Nah Mari Kita Bicarakan Urusan Perdagangan Kita Ritmo Berpengalaman Puluhan Tahun Begitu Mendengar Suara Orang Dapat Ia Mengerti Maksudnya Itu Orang Mengajaknya Menukar Kayoh Obat Pemuna Racun Hanya Ia Cerdik Ia Tidak Lantas Menjawab Diam Diam Ia Mencoba Mengerahkan Tenaga Dalamnya Jalan Darah Di Bahunya Mandek Bahkan Terasakan Sedikit Nyeri Itu Artinya Racun Lawan Belum Bersih Dari Tubuhnya Lebih Tegas Lagi Ia Belum Bebas Dari Kekangan Lawan Jadi Tak Dapat Ia Bersih Keras Maka Ia Menarik Nafas Dalam Sembiyaw Muridku Kemudian Ia Kata Pada Muridnya Sedang Matanya Dipentang Lebar Pergi Lekas Kau Mengambil Kayoh Sembiyaw Berbangkit Baik Suhu Katanya Terus Dia Keluar Dari Rumah Batu Itu Ia Kembali Dengan Cepat Tangannya Membawa Sebuah Peles Kecil Lantas Da Menyerahkan Itu Pada Gurunya It Menyambuti Terus Ia Menggapai Terhadap Ingau Mari Katanya Ini Obatnya Ingau Menghampiri Ia Menyambuti Peles Obat Itu Terima Kasih Lo Cian Pual Katanya Hormat Toh Sembari Berkata Itu Ia Mengawasi Tajam Pula Pada It Sambil Ia Tertawa Dingin It Keras Kepala Dia Menungkol Sekali Toh Dia Harus Bersabar Seumurnya Belum Pernah Dia Menerima Penghinaan Semacam Tawa Tak Bisa Maka Dia Lantas Katanya Obat Itu Campurkan Arak Lantas Kasih Minum Pada Gurumu Ingau Mengawasi Peles Obat Itu Mana Arak Tanyanya Kemudian Eksubiau Menunjuk Ke Pojok Di Mana Ada Sebuah Almari Itulah Arak Beracun Katanya Mau Kau Menyaksikan Kami Meminum Ya Ingau Tidak Menghiraukan Kata-kata Orang Ia Tau Bahwa Ia Tengah Diejek Ia Segera Pergi Mengambil Arak Itu Terus Ia Mengaduki Obat Yang Pun Terus Ia Kasih Gurunya Minum Sesudah Mana Ia Menantikan Seng Waktu Seraya Ia Mengawasi Gurunya Itu Hektometer Hektometer Itmo Tertawa Dingin Budak Kau Terlalu Simbrono Dia Pula Memperlihatkan Wajah Suaram Ingau Mendengar Suara Itu Ia Menoleh Dengan Sabar Dan Kata Tertawa Lo Ciam Pua Mengapa Lo Ciam Pua Memandang Jiwa Lo Ciam Pua Ringan Sekali Lakinya Bukankah Di antara Kita Tidak Ada Permusuhan Besar Kenapa Kita Mesti Mengadu Jiwa Hingga Dua-duanya Terluka Parah Atau Terminasa Bersama Tajam Kata-kata Itu Mendengar Demikian Wajahnya Im Ciu Ritmo Menjadi Merah Padam Ia Insaf Nona Didepannya Itu Cerdas Dan Berpikiran Panjang Dia Tak Mudah Kena Diakali Bukankah Aku Si Perempuan Tua Telah Memberikan Kayoh Kepada Gurumu Katanya Kemudian Apakah Kau Belum Mau Memberikan Kayoh Pada Kuego Bersenyum Terus Dia Tertawa Manis Lo Ciam Pua Kau Dan Kami Memiliki Kepandayan Yang Sama Sahuknya Sabar Kita Baru Sama-sama Memberikan Obat Separuh Bagaimana Kalau Kita Bicara Pula Sebentar Setelah Guruku Siuman Dua Orang Itu Saling Mengawasi Hati Mereka Sama-sama Bekerja Itmo Berdiam Ia Kewalahan Terhadap Nona Cerdik Itu Pak Lama Maka Gwe Atusin Mo Terlihat Bergerak Terus Dia Menghela Nafas Lega Selekasnya Dia Sadar Terdengar Suaranya Dalam Teh Air Teh Menyusul Itu Jago Ini Membuka Matanya Dan Terus Ia Berduduk Tegap Bupa Lantas Lari Kemeja Guna Mengambil Air Teh Di Antara 6 Cawan Ia Mengambil Yang Merah Suheng Nengo Berseru Melihat Perbuatan Tergesa Gesa Kakak Seperguruan Itu Bupa Melengap Segera Ia Insya Lekas Lekas Ia Menukar Cawan Itu Dengan Air Teh Yang Hijau Ia Lantas Memberikan Gurunya Minum Cepat Sekali Gwa Atusin Meladar Seluruhnya Lantas Ia Mementang Macu Mengawasi Sekitarnya Terutama Terhadap Pihak Lawan Sambil Mengawasi Imciu Ritmo Ia Tertawa Dan Eh Perempuan Tua Aku Kagum Sekali Atas Kepandai Anmu Ritmo Jengah Sekali Sudahlah Katanya Memaksakan Diri Tertawa Mari Kita Saling Menukar Kayoh Supaya Kita Tak Usah Mengobrol Tak Karuan Jadi Membuang Buang Waktu Saja Ia Terus Menoleh Kepada Sambil Akan Melirik Memberi Isyarat Buat Muridnya Mengambil Obat Kedua Pihak Sama Cerdiknya Masing-masing Cuma Memberikan Obat Sebagian Baru Setelah Itu Menukar Obat Selengkapnya Sambil Memberikan Nengau Arak Dengan Warna Merah Yang Kental Dan Nengau Menyerahkan Sebutir Berduduk Ia Masing-masing Akan Mengerahkan Tenaga Dalam Mereka Guna Mencari Tahu Kesehatan Mereka Sudah Pulih Seluruhnya Atau Belum Sementara Itu Meskipun Sudah Semuh Terasa Darah Mereka Belum Terasalurkan Sempurna Tanpa Perhatian Seksama Hal Itu Tak Akan Terasakan Im Ciu Itmo Jauh Terlebih Jumawa Daripada Gwe Atus Inmo Walaupun Ia Merasa Yang Sisa Racun Belum Terusir Semua Ia Sudah Beraksi Pula Inilah Sebab Ia Percaya Habis Akan Ketangguhan Tenaga Dalamnya Yang Sempurna Sekali Ia Pula Telah Membuat Banyak Kayoh Hingga Ia Menjadi Tak Berkhawatir Sama Sekali Sekarang Ia Mau Membuaskan Kemendungkolannya Ia Mau Mendapat Pulang Muka Terangnya Habis Mengerahkan Tenaga Dalam Itu Lantas Ia Tertawa Terkekeh Sahabat Sinmo Demikian Ia Kata Jumawa Sahabat Jiwamu Tinggal Satu Tahun Lagi Di Dalam Waktu Satu Tahun Jika Kau Tidak Mendapat Obat Dari Aku Si Nenek Nenek Tubuhmu Akan Berubah Hancur Menjadi Darah Semuanya Hahaha Sinmo Berlagak Tidak Mengerti Hingga Tampak Dia Ketelotelolan Eh Eh Sahutnya Kemudian Apakah Obat Yang Kau Berikan Padaku Bukan Obat Seluruhnya Jadinya Kau Menipu Aku Si Tua Ritmo Sangat Puas Dia Tertawa Pula Sangat Girangnya Di Mulut Kau Memuji Aku Si Perempuan Tua Katanya Kau Pandai Pura-pura Baik Aku Terangkan Padamu Obat Ku Barusan Obat Yang Asli Buk Aku Menipu Kau Hanya Obat Itu Bekerjanya Satu Tahun Selewatnya Hari Ini Racun Ku Masih Harus Bekerja Pula Maka Itu Tua Bangka Henda Aku Melihat Kepandai Yang Musim Menjadi Sangat Mendengkol Orang Benar-benar Sangat Licik Tapi Dapat Ia Mengekang Dirinya Hanya Sengaja Ia Memperlihatkan Wajah Gusar Kata Dia Nyaring Di Dalam Dunia Kang Oh Orang Sebenarnya Harus Paling Menghargai Kehormatan Maka Itu Kalau Kau Benar Tidak Memberikan Obat Yang Membersihkan Diriku Seluruhnya Loh Hendak Mengadu Jiwah Dengan Muit Mengawasi Ia Tertawa Dan Tertawa Pula Ia Merasa Puas Sekali Sudah Mempermainkan Musuh Itu Habis Tertawa Ia Berhenti Dengan Memperlihatkan Sikap Sungguh Sungguh Kata Ia Dingin Kalau Kau Menghendaki Tubuhmu Bersih Seluruhnya Dari Racun Kau Mesti Berjanji Di Dalam Waktu Satu Tahun Kau Mesti Mendengar Segala Kata Kataku Kau Mesti Bersedia Di Perintah Holahku Kau Mengerti Mendengar Itu Tampang Gusar Sekali Dari Sinmu Bertukar Menjadi Wajah Dingin Menghina Kiranya Demikian Kehendak Mu Katanya Hanya Baiklah Kau Ketahui Peristiwa Kita Hari Ini Adalah Apa Yang Dibilang Sinmu Yang Berganti Airmu Katak Hentinya Itu Lengyaplah Rasa Puasnya Tadi Sekarang Ia Merasa Bahwa Ia Benar-benar Menemui Lawan Yang Tangguh Habis Berpikir Ia Berpura Tertawa Dan Kata Sahabat Jangan Menggerta Aku Buat Mendapati Obatku Memangnya Kau Masih Belum Puas Gwe Atus Sinmu Memperlihatkan Tampang Sungguh Sungguh Ia Pun Kata Imciuritmo Jangan Kau Puas Terlebih Dahulu Kau Juga Hidup Senangmu Tinggal Setengah Tahun Lagi Bukankah Kita Masing-masing Meninggalkan Separuh Dari Obat Kehidupan Kita Obat Yang Terakhir Aku Bakal Hidup Lebih Lama Setengah Tahun Daripada Kau Maka Aku Masih Mempunyai Kesempatan Menyaksikan Bagaimana Kau Nanti Merasai Penderitaan Siksaan Racunku Hahaha Di Dalam Hati Edmo Kaget Ia Memang Tahu Tubuhnya Belum Bersih Seluruhnya Dari Racun Lawan Itu Ia Gusar Menggertap Gigi Tapi Apa Ia Bisa Bikin Lawan Menggunakan Siasat Dengan Gigi Membayar Gigi Tak Dapat Ia Mengumbar Hawa Amarah Bahkan Ia Menyesal Yang Ia Kalah Cerik Hingga Ia Kalah Unggul Bahkan Sejenak Itu Tak Dapat Ia Menjawab Orang Eksubiau Bertabiat Keras Mendengar Gurunya Kena Terpedayakan Dia Bangkit Berdiri Sambil Menuding Gwe Atusin Mo Dia Kata Bengis Kau Juga Jangan Bergirang Dahulu Jika Kau Tidak Menyerahkan Kayoh Apakah Kau Sangka Kau Dapat Keluar Dari Tempat Kami Ini Budak Tidak Tahu Adat Ingol Menegur Gusar Jika Kau Apakah Kau Mau Berkelahi Lantas Dia Berlompat Maju Tangan Kanannya Yang Menggenggam Jarumnya Diluncurkan Sedang Tangan Kirinya Menolak Pingang Hingga Dia Tampak Keren Sekali Tepat Itu Waktu Ada Datang Seorang Yang Dandanannya Sama Seperti Sembiau Dan Subiau Dia Pula Seorang Nona Muda Tanpa Menoleh Kepada Siapa Juga Dia Lari Langsung Kepada Im Cil Setibanya Dia Membungkuk Memberi Hormatnya Untuk Seterusnya Berbisik Di Pelingasi Bajingan Nenek Setelah Itu Tanpa Menanti Perintah Atau Pesan Dia Lari Kembali Dapat Diterka Bahwa Dia Membawa Berita Dari Suatu Kejadian Penting Sekali Im Cil Menampak Terkejut Akan Tetapi Dia Sengaja Bersikap Tenang Saja Di Sisi Dia Sebaliknya Sembiau Dan Subiau Nampak Bingung Sendirinya Wajah Mereka Nyata Tak Tenang Lagi GW Atusin Mo Dan Murid-muridnya Menonton Lagak Oang Lalu Sin Mo Kata Dengan Suaranya Dalam Eh Perempuan Tua Bukankah Kita Asalnya Sahabat Kekal Satu Dengan Lain Maka Itu Mari Kita Bicara Secara Terus Terang Bagaimana Dengan Kayoh Kita Yang Terakhir Ini Kau Mau Tukar Atau Tidak Imci Wittmo Seperti Juga Tidak Mendengar Kata Kata Orang Seterimanya Laporan Dari Nona Tadi Pikirannya Menjadi Kacau Sekali Saking Kuatnya Hatinya Dia Masih Dapat Bersikap Tenang Toh Dia Berdiam Saja Sebenarnya Dia Lagi Berpikir Keras Bagaimana Harus Mengambil Tindakan Ingo Tidak Sabaran Melihat Pihak Sana Berdiam Saja Dia Kata Dengan Suara Keras Pada Gurunya Suhu Orang Tidak Memperdulikan Kita Buat Apa Suhu Menanya Dia Lebih Jauh Di Dalam Keadaan Kedua Belah Pihak Bakal Rusak Bersama Belum Tentu Suhu Yang Bakal Menampak Kerugian Lebih Hebat Suhu Kau Lihai Sekali Kau Lah Ahli Lacun Mustahil Dalam Waktu Satu Tahun Kau Tidak Sanggup Mengobati Mari Kita Pergi Berkata Begitu Nona Ini Membuat Men Matanya Melirik Sana Melirik Sini Untuk Kemudian Dia Membuka Tindakan Kakinya Akan Melangkah Ke Arah Pintu Exu Biau Terkejut Dia Menyangka Benar-benar Orang Hendak Mengangkat Kaki Sebelum Orang Menyerahkan Kayoh Dengan Satu Gerakan Tubuh Yang Ringan Ia Berlompat Maju Untuk Menghadang Ingo Kalian Mau Sahabat Kata-kata Itu Diiringi Dengan Satu Sambaran Tangan Tau Lo Chiang Ilmu Silat Istimewa Dari Im Ciu Itulah Justru Yang Membuat Itmo Mengangkat Namanya Ingo Tidak Takut Ia Memang Sudah Siap Sedia Bahkan Semenjak Tadi Tangannya Sudah Mengenggam Jarum Beracun Begitulah Atas Tibanya Serangan Mendadak Itu Ia Tidak Berkelit Atau Menangkis Ia Justru Menyambuti Tangan Lawan Dengan Tangannya Yang Jarum Itu Aduh Subiao Menjerit Seraya Dia Lompat Mundur Karena Ketika Tangannya Bentrok Dengan Tangannya Ingo Ia Merasakan Sesuatu Yang Menusuk Yang Mendatangkan Rasa Sangat Nyeri Ketika Ia Sudah Berdiri Tetap Dan Membawa Tangannya Kedepan Mukanya Ia Mendapati Beberapa Titik Merah Dan Di Tengah Tengah Titik Titik Itu Ada Titik Hitam Yang Halus Sekali Titik Merah Hitam Itu Seperti Menjalar Ke Arah Nadinya Tiba-tiba Saja Titik Titik Itu Mendatangkan Rasa Nyeri Yang Terlebih Hebat Nyeri Hampir Sukar Tertahankan Maka Dengan Tangan Kirinya Memegangi Tangan Kanannya Itu Tubuhnya Terus Limbung Dan Mundur Terhuyung Huyung Sam Biao Kaget Sekali Dia Lompat Kepada Saudaranya Itu Untuk Memegangi Tubuhnya Agar Jangan Roboh Ia Lantas Saja Ketahui Bahwa Kembali Pihaknya Kena Dirugikan Sudah Gurunya Sekarang Saudari Seperguruan Ini Terkena Racun Lawan Selama Detik Detik Lewat Mendadak Subiao Roboh Untuk Tak Sadarkan Diri Kau Kejam Teriak Sam Biao Pada Engel Matanya Menyala Saking Gusar Orang Yang Ditegur Sebaliknya Tertawa Budak Itu Sangat Bermulut Besar Sahutnya Seenaknya Saja Aku Beri Rasa Sedikit Padanya Inilah Tepat Sebagai Ganjaran Im Ciu Ritmo Bingung Tak Kepalang Kembali Roboh Korban Di Pihaknya Mana Dapat Ia Bertahan Lebih Lama Maka Ia Harus Memutar Haluan Buat Memutar Arah Layar Sin Mol Lalu Katanya Terpaksa Pada lawannya itu Benar Apa Katamu Barusan Kita Memang Asal Satu Golongan Kalau Kita Bertempur Terus Itu Cuma Cuma Akan Merusak Kerukunan Kita Ya Paling Benar Mari Kita Saling Menukar Robot Kita GW Atusin Motor Tawa Nyaring Jika Kau Masih Mempunyai Kepandayan Yang Lainnya Tak Ada Halangannya Buat Kau Pertunjukkan Terlebih Jauh Katanya Tawar Lohu Selalu Bersedia Untuk Menontonnya Sengaja Dia Menggunakan Kata-kata Lohu Sebagai Penggantiannya Aku Insurit Mengendalikan Dirinya Dia Tidak Menjawab Hanya Dari Sakunya Dia Menarik Keluar Sebungkus Obat Bubuk Selekasnya Dia Sudah Memeriksanya Teliti Dia Melemparkan Itu Kepada Lawannya Tapi Dia Tidak Mau Kalah Aksi Sembari Menyerahkan Obatnya Itu Dia Kata Seenaknya Aku Si Perempuan Tua Aku Bersedia Berlaku Mulah Hati Lebih Dahulu Aku Menyerahkan Obatku Pada Musim Mo Sudah Lantas Menjamret Bungkusan Obat Itu Akan Dengan Sama Cepatnya Membukanya Tanpa Ragu Pula Sebungkus Obat Itu Ia Masuki Kedalam Mulutnya Buat Segera Dikunyah Dan Ditelan Habis Itu Ia Pun Merogoh Sakunya Akan Mengeluarkan Ia Kata Lekas Kau Kasih Makan Obat Ini Pada Bocah Itu Kemudian Ia Kembali Duduk Akan Berdiam Saja Buat Beristirahat Sambil Menyalurkan Tenaga Dalamnya Dengan Demikian Ia Belum Memberikan Obat Yang Terakhir Pada Itmo Sembio Menyambuti Sebutir Obat Merah Terus Ia Jejalkan Itu Kedalam Mulut Adik Seperguruannya Selama Itu Itmo Terus Ia Kalah Unggul Terpaksa Ia Mesti Menyerah Ia Membiarkan Sinmo Mempermainkannya Ia Tau Sengaja Sinmo Berbuat Demikian Kesatu Buat Mengoda Atau Mempermainkannya Kedua Agar Dia Memiliki Ketika Akan Menyembuhkan Diri Dahulu Sinmo Berpatokan Lebih Baik Aku Mencelakai Orang Jangan Orang Mencelakai Aku Sebab Dia Ingin Selamat Itmo Duduk Berdiam Terus Pikirannya Tetap Kacau Sebelum Mendapat Obat Tak Sanggup Ia Menenteramkan Hatinya Ia Juga Memikirkan Laporan Muridnya Tadi Murid Itu Sebenarnya Mengabarkan Hal Adanya Orang Mengacau Di Dalam Guanya Itu Ia Sudah Pikir Begitu Ia Mendapat Obat Dari Sinmo Baru Ia Mau Meninggalkan Guanya Itu Maka Itu Selama Itu Seluruh Ruang Menjadi Sangat Sunyi Tidak Lama Sudiau Sudah Suman Dia Berdiam Menyember Pada Bahul Sambiau Kakak Seperguruannya Itu Dia Perlu Beristirahat Bupa Dan Enggau Menempati Diri Di Kiri Dan Kanan Gurunya Guna Melindungi Guru Itu Mata Mereka Dipasang Tajam Buat Sesuatu Kejadian Yang Tak Diingini Belum Terlalu Lama Maka Ruang Yang Sunyi Itu Telah Kedatangan Sesosok Bayang Hitam Yang Mulanya Berloncat Masuk Dalam Rupa Segumpal Cahaya Terang Bayangan Itu Lantas Berdiri Tegak Di Tengah Ruang Besar Itu Matanya Lantas Menatap Semua Hadirin Di Akhirnya Dia Menghadapi Imciu Dan Tertawa Gembira Eh Imciu Perempuan Tua Demikian Tegurnya Kemudian Perempuan Tua Apakah Kau Tak Menyesalkan Aku Yang Aku Datang Secara Tiba Tiba Ini Tanpa Melaporkan Dan Meminta Perkenan Lagi Dari Kau Apakah Aku Tidak Lancang Orang Asing Itu Tertawa Geli Agaknya Dia Jenaka Segera Juga Semua Orang Melihat Tegas Pada Tetamu Yang Tidak Diundang Itu Dia Kiranya Seorang Niku Atau Pendeta Wanita Kaum Agama Hut Kau Yang Usianya Baru 30 Tahun Dia Mengenakan Jubah Suci Tetapi Maka Dialah Seorang Pendeta Yang Cantik Yang Nampak Rada Centil Im Ciuritmo Mengawasi Dengan Melongo Ia Mencoba Mengerahkan Tenaga Dalamnya Setelah Itu Ia Tertawa Dingin Berulang Ulang Hektometer Hektometer Terus Dia Berkata Oh Kiranya Pengmoniko Yang Terhormat Yang Datang Berkunjung Ah Kenapakah Muridku Yang Mengawal Pintu Lalai Sekali Kenapa Dia Tidak Terlebih Dahulu Datang Melaporkan Pada Aku Maafkan Aku Si Perempuan Tua Aku Jadi Tak Dapat Menyambut Sebagaimana Mestinya Aku Menjadi Kurang Hormat Im Ciuritmo Bukannya Juri Terhadap Pengemosi Bajingan S Kalau Toh Dia Berlaku Demikian Merendah Ini Disebabkan Keadaannya Yang Sulit Itu Selagi Tubuhnya Belum Bersih Dari Sisa Racun Sin Mopun Belum Berlalu Dari Guanya Itu Ia Pun Heran Yang Pengmo Bisa Masuk Secara Demikian Mudah Ke Guanya Yang Sangat Rahasia Itu Pula Pengmo Bukanlah Tamu Yang Disukai Olehnya Pengmo Tertawa Dan Kata Pengawal Pintu Mu Itu Bukannya Gemar Memain Dan Lalai Dia Hanya Sikantung Nasi Dia Terlalu Tolol Itmo Tidak Lantas Menjawab Dia Hanya Berpikir Hang Gewe Sembo Belum Pernah Berpisah Satu Dari Lain Sekarang Pengmo Muncul Seorang Diri Mestinya Hiat Mo Dan Tem Motos Lagi Bersembunyi Atau Menantikan Di Luar Tapi Tak Dapat Ia Berdiam Saja Apapula Terlalu Lama Maka Ia Lantas Berkata Pengmo Kalau Kau Ada Urusan Kau Bicaralah Pengmo Tertawa Geli Apakah Aku Mesti Mengatakannya Pula Dia Balik Hanggun Gak Hanggun Belum Pulang Ke Kian Cik Kiyap Kok Yang Datang Bersama Sin Mui Alah Tio Yit Hiong Akan Tetapi Si Bajangan S Ini Keliru Mengenalinya Mendengar Itu It Mengerti Akan Kekeliruannya Kenalan Itu Tapi Sengaja Ia Kata Pengmo Kenapa Kau Begini Menggilai Orang Laki Laki Dengan Perilakumu Ini Mana Dapat Kau Menuntut Penghidupan Sucimu Untuk Menghadap San Buda Nanti Matanya Pengmo Mendelik Jangan Ngoceh Tidak Karuan Bentaknya Itulah Bukan Urusanmu Mana Diagak Hanggun Dari Dalam Ruang Itu Dari Arah Sebuah Kursi Terdengar Ini Suaranya Ring Suhu Sekalian Bukankah Orang Sesama Golongan Ada Urusan Apakah Maka Kalian Sampai Berselisih Begini Itulah Suaranya Sin Sudah Pulih Ia Kurang Puas Sebab Pengmo Garang Sekali Ia Tidak Tau Yang Itmo Dan Pengmo Bukannya Bermusum Hanya Mereka Lagi Memperebuti Seorang Pria Pengmo Berpaling Mengikuti Suara Pertanyaan Itu Maka Ia Melihat Seorang Tua Yang Tampangnya Bersih Tetapi Matanya Tajam Yang Lagi Duduk Dengan Dia Pit Dua Orang Pria Dan Wanita Yang Ketiga Tiganya Asing Baginya Siapakah Kau Lo Sucu Ia Tanya Sin Mo Kera Bagaimana Kau Berani Usil Lurusannya Pengmo Sin Mo Tetap Duduk Dengan Tenang Di Kursinya Itu Gelaran Loh Ialah Yang Orang Luar Sebut GW At Sin Mo Ia Memperkenalkan Dirinya Kalau Loh Sampai Berani Mencampur Bicara Maksud Kutak Lain Tak Bukan Keculai Mengharap Kalian Janganlah Merusak Kerukunan Heto Metar Pengmo Memperdengarkan Suara Dingin Tapi Baiklah Kalau Loh Sucu Sudi Memberikan Pertimbangan Mu Nanti Aku Jelaskan Duduknya Perkara Itmar Mendengari Pembicaraan Dua Orang Itu Dia Tak Puas Dia Pun Bingung Sin Mo Sudah Makan Obatnya Dia Semih Dan Kesehatannya Pulih Seluruhnya Dia Sebaliknya Di Pihaknya Tidak Menguntungkan Baginya Ia Pula Perlu Pertolongannya Sin Mo Bagaimana Kalau Sin Mo Sampai Bentrok Dengan Pengmo Bukankah Urusannya Bakal Jadi Rusa Ia Bisa Celaka Karenanya Maka Dalam Bingungnya Dia Lantas Campur Bicara Eh Sahabat Sin Mo Demikian Dia Menyela Apakah Kau Masih Takut Aku Si Orang Tua Nanti Memperdayaimu GW Atu Sin Mo Bersenyum Ia Dapat Membaca Hati Orang Maka Lantas Ia Merogoh Sakunya Mengeluarkan Beberapa Buah Butir Pil Sembari Menyerahkan Itu Pada Enggau Ia Kata Kau Bagi Rata Obat Ini Pada Mereka Itu Berdua Hitmo Dan Subiao Menyambuti Obat Terus Mereka Menelannya Habis Itu Keduanya Terus Duduk Berdiam Bagaikan Tengah Bersama Di Pengmo Menonton Dia Heran Ada Urusan Apa Di Antara Kedua Belah Pihak Kalian Lagi Bikin Apa Tanyanya Saking Herannya GW Atus Sinmo Merasa Tak Leluasa Buat Menuturkan Duduknya Hal Yang Sebenarnya Ia Tertawa Dan Kata Bukankah Suhu Datang Kemari Mencari Orang Kenapa Suhu Tidak Mau Segera Mencarinya Hahaha Loh Mau Pergi Begitu Dia Berkata Begitu Sinmo Berbangkit Terus Dia Mengajak Ingo Dan Bupa Bertindak Pergi Pengmo Menerka Menengar Suaranya Sinmo Itu Bukankah Itu Petunjuk Bahwa Orang Yang Ia Lagi Cari Berada Di Dalam Gua Itu Maka Itu Tanpa Mempedulikna Orang Berlalu Ia Lantas Mengawasi Itmo Bertiga Bersama Murid Itu Itmo Lagi Menyalurkan Darahnya Begitu Juga Sub Adalah Sem Bia Yang Berdiri Menemani Mereka Itu Berdua Dia Berdiam Saja Tetapi Dia Mendapat Kirasat Bahaya Yang Mengancam Mereka Tadi Dia Telah Melihat Sikap Garang Dari Pengmo Maka Itu Diam Dia Mengawasi Gerak Geriknya Si Bajingan S Dia Juga Tak Menghiraukan Lagi Kepergian Sinmo Bertiga Habis Mengawasi Orang Pengmo Bertindak Menghampiri Itmo Dia Berjalan Pelahan Setelah Datang Dekat Sambil Memperlihatkan Senyuman Aneh Dia Kata Jiwa Gurumu Bersama Jiwa Kamu Berdua Berada Di Dalam Tanganku Oleh Karena Itu Jika Kau Tau Gelagat Lekas Kau Bicara Secara Terus Terang Bilanglah Dimana Adanya Gak Hang Sekarang Kau Mengerti Samb Yau Cerdik Tak Mudah Ia Dipermainkan Dia Gusar Sekali Tetapi Dapat Dia Menguasai Diri Musuh Mestinya Tangguh Harus Dia Mengalah Dia Pula Mesti Menang Waktu Dia Ketahui Tak Dapat Dia Menyangkal Hal Gak Hang Tidak Ada Di Dalam Gua Si Nikau Pendekat Perempuan Tentuannya Tidak Bakal Percaya Padanya Maka Di Akhirnya Dia Pikir Baik Dia Pancing Orang Masuk Kedalam Untuk Dia Menjebak Orang Dalam Kamar Rahasia Oleh Karena Itu Dia Lantas Memperlihatkan Tampang Putus Asa Dia Berada Di Dalam Gua Di Sebelah Dalam Ruang Ini Ka Anya Tawar Kalau Toa Suhu Mempunyai Kepandayan Pergi Toa Suhu Susu Sendiri Padanya Di Dalam Sana Parasnya Pengum Menjadi Padam Lantas Dia Menyeringai Tawar Budak Cilik Katanya Dingin Awas Jika Kau Meng Gila Terhadapku Baiklah Kau Pikir Masak Masak Dahulu Baru Kau Menjawab Aku Mana Aku Berani Mendusai Kau Toa Suhu Kata Sambi Yau Lekas Disana Ada Pintu Pojok Silahkan Toa Suhu Masuk Dari Sana Dia Pun Menunjuk Ke Pintu Yang Disebutkan Itu Di Pojok Kiri Pengum Melengat Sebabnya Ialah Ia Menerka Di Dalam Situ Tentu Ada Perangkapnya Sebaliknya Kalau Ia Tidak Memasuki Pintu Itu Ia Bekal Dapat Malu Laginya Tak Dapat Ia Melepaskan Maksudnya Dengan Begitu Saja Hanya Sebentar Ia Bersangsi Si Nikoh Lantas Menggertak Giginya Segera Ia Bertindak Memasuki Pintu Pojok Itu Sekarang Kita Melihat Dulu Pada It Hiyong Bersama Yab Ye Dan So Hun Cian Li Yang Kita Guna Mereka Mencari Kiao Win Semasuknya Di Pintu Pojok Itu It Hiyong Melihat Sebuah Ruang Kecil Di Kanan Mana Ada Sebuah Pintu Yang Tertutup Rapat Empat Penjuru Dinding Ada Dinding Batu Putih Di Satu Arah Di Tengah Ruang Ada Sebuah Gang Atau Lorong Yang Sempit Di Dalam Situ Tampak Cahaya Api Remang Remang Ruang Atau Kamar Kecil Itu Tidak Ada Orangnya Habis Meneliti Seluruh Kamar It Hiyong Bertindak Di Lorong Sempit Itu Ia Mendapatkan Beberapa Tikungan Hingga Ia Mesti Jalan Belok Sana Belok Sini Jauhnya Kira 30 Tombak Sinar Terang Lemah Tampak Di Ujung Lorong Kiranya Itulah Tempat Terbuka Dan Sampai Disitu Jalanan Sangat Sempit Cuma Muat Kedua Lamping Tinggi Dan Licin Tanah Pun Sampak Dan Basah It Hiyong Maju Terus Di Jalan Sempit Itu Setelah Belasan Tombak Ia Sampai Di Muka Sebuah Gua Ia Berhenti Sebentar Akan Menoleh Melihat Kepada Yabie Habis Itu Ia Menyeplos Masuk Kedalam Gua Itu Di Luar Dugaan Selagi Lorongnya Sangat Cupat Gua Sebaliknya Lebar Sekali Dan Di Empat Penjuru Dindingnya Ada Api Pelita Di Suatu Pinggiran Terdapat Banyak Dapur Besar Dan Kecil Jumlahnya Kira Empat Puluh Buah Apinya Semua Dapur Itu Sedang Berkobar Di Atas Setiap Dapur Ada Kualinya Kuali Besi Yang Mirip Eng Atau Tripod Pendupaan Kaki Tiga Dan Pada Tiap Tutup Terdapat Sebatang Semprong Asap Hanya Warnanya Berlainan Dan Asap Menghembus Tinggi Baru Buyar Asap Itu Berwarna Warni Dan Di Langit Kamar Ada Sawang Apinya Di Setiap Pinggiran Dapur Terdapat Beberapa Puluh Orang Laki Laki Yang Tubuhnya Telanjang Sebatas Dada Mereka Semua Repot Mengurusi Api Atau Dapurnya Dan Atas Datangnya Hitiong Mereka Tak Menghiraukan Sama Sekali Ya Asap Itu Yang Tujuh Rupa Ia Tersengsam Sampai Ia Lupa Bahwa Ia Berada Di Dalam Gua Yang Berbahaya So Hun Cian Li Pun Gembira Hingga Ia Berpekik Dan Menari Nari Hitiong Memperhatikan Tujuh Macam Warna Asap Itu Yang Beda Daripada Asap Umum nya Kemudian Ia Mengawasi Itu Puluhan Kuli Dapur Mereka Pun Aneh Muka Mereka Sama Semuanya Sesudah Diteliti Baru Ternyata Yang Mereka Semua Mengenakan Topeng Seragam Heran Pikirnya Tempat Ini Tentulah Tempat Imci Ritmo Memasak Obat Racunnya Tetapi Heran Tak Ada Bau Yang Luar Biasa Tidak Ada Pengurus Atau Kepala Tukang Masak Itu Hawa Disitu Juga Panas Sekali Si Orang Utan Takut Hawa Api Tetapi Dia Tertarik Hati Dengan Bersembunyi Di Belakang Ya Bi Dia Berpekek Pekek It Hiong Menghampiri Seorang Tukang Masak Itu Tuan Dapatkah Aku Mengajukan Satu Pertanyaan Tanyanya Hormat Orang Itu Tidak Menjawab Hanya Dengan Tangannya Dia Menunjuk Pada Mulut Bibir Dan Telinganya Anak Muda Itu Bertambah Heran Ia Menerka Orang Tidak Berani Bicara Di Tempat Banyak Orang Itu Ia Mencekal Tangannya Seorang Dan Menariknya Kemulut Gua Disini Dia Mengulangi Pertanyaannya Diluar Sangkaan Mendada Orang Itu Meloloskan Tangannya Yang Dipegang Itu Terus Dia Meninju Di Barengi Satu Depakan Nyata Dia Bergerak Cepat Sekali Serangan Itu Mengarah Dada Dan Perut It Hiong Kaget Itulah Diluar Dugaannya Syukur Ia Awas Dan Gesit Dengan Muda Ia Berkelit Kesamping Kedua Tangannya Digeraki Juga Tangan Yang Satu Dipakai Menangkis Tangan Yang Lain Buat Menangkap Kaki Orang Orang Itu Berontak Kembali Dia Meninju Tidak Ada Niatnya Si Anak Muda Mencelakai Orang Ia Tidak Membalas Menyerang Hanya Kali Ini Tangannya Digeraki Untuk Mengekang Penyerang Itu Terutama Ia Mencekal Kaki Orang Hingga Orang Tak Dapat Berkutik Sedangkan Sebelah Tangannya Dia Itu Dipegang Keras Sampai Dia Tak Dapat Meronta Aku Cuma Menanya Kau Kenapa Kau Menyerang Aku Kemudian Nithiong Tanya Pula Ia Tertawa Manis Tetapi Tangan Dan Kaki Orang Itu Dibikin Tak Berdaya Ia Pun Menarik Pula Buat Membawa Orang Keluar Atau Mendadak Ia Mendengar Bunyi Kelenengan Nyaring Terus Di Mulut Gua Itu Jatuh Turun Sebuah Pintu Besi Sesudah Mana Dari Empat Penjuru Terlihat Asap Tujuh Arna Menyembur Kalau Tadi Semua Asap Itu Tidak Berbau Apa-apa Sekarang Tercium Bau Yang Sangat Memualkan Hingga Orang Mau Tumpah Tumpah Asap Pula Lantas Makin Lama Makin Tebal Hingga Yang Terlihat Tinggal Sinar Ap Tidak Pur It Hiong Pun Kaget Menyusul Keluarnya Asap Itu Orang Yang Ia Pegangi Itu Roboh Terkulai Mungkin Dia Terbinas Akan Rekan Atau Rekan Rekannya Mungkin Dia Mati Disebabkan Asap Itu Lekas Sekali Tubuh Orang Itu Menjadi Dingin Akan Akhirnya Nafas Nafas Pun Berhenti Berjalan Hebat Pikir It Hiong Yang Menjadi Bingung Tidak Disangka Sangka Im Chiu It Mod Demikian Lihai Selagi Ia Berpikir Keras It Hiong Merasa Punggungnya Ada Yang Tubruk Hampir Ia Menangkis Sambil Menyerang Kapan Ia Ingat Pada Yab Maka Batal Menyerang Ia Berbalik Merangkul Tubuh Orang Hanya Tak Dapat Ia Memastikan Tubuh Itu Tubuh Si Nona Polos Atau Bukan Tak Dapat It Hiong Membuka Suara Buat Bicara Dengan Nona Itu Sejak Munculnya Asap Ia Sudah Menahan Nafas Walaupun Demikian Asap Memasuki Mulut Dan Tenggorokan Atau Kerongkongannya Menjadi Perih Matanya Juga Terasa Pedas Masih It Hiong Memeluki Tubuh Yang Lunak Itu Yang Ia Belum Berani Pastikan Ya Bi Atau Bukan Dengan Tebalnya Asap Tak Dapat Ia Melihat Muka Orang Ia Hanya Menerka Kalau Orang Itu Ya Bi Tentulah Ya Bi Telah Pingsan Disebabkan Asap Itu Ia Pun Pernah Memikir Kalau Dia Itu Bukannya Ya Bi Kenapa Orang Menubruk nya Jika Dia Ya Bi Dan Diamati Sungguh Dia Harus Dikasihani It Hiong Beragikan Ngelamun Dia Baik Sekali Dia Datang Kemari Buat Membantui Aku Tak Nanti Aku Dapat Melupakannya Asap Terus Bergulung Gulung Lama-lama It Hiong Menjadi Kewalahan Hampir Ia Tak Dapat Membuka Matanya Itu Ia Membuka Mat Celebar Lebar Tetapi Ia Tidak Mampu Melihat Atau Membedakan Apa Juga Hanya Asap Tebal Yang Tampak Akhir-akhirnya Pemuda Kita Menjatuhkan Diri Akan Duduk Bersela Di Tanah Matanya Dipejamkan Bagaikan Bersamadi Ia Memasang Telinganya Di Tempat Begitu Ia Terus Waspada Terutama Ia Harus Dapat Melawan Serangannya Racun Caranya Ini Membuat Hatinya Terbuka Dan Pikirannya Tenang Dan Terang Tiba-tiba Rit Hiong Ingat Mustika Mutiara Locu Hadiah Dari Bulimin Chin Si Orang Rimba Perselatan Yang Tak Dikenal Dikui Hiyang Koan Bukankah Mutiara Itu Katanya Dapat Membasmi Racun Dan Lainnya Maka Tanpa Ayal Pula Ia Merogoh Keluar Mutiaranya Itu Benar Mujizat Mutira Licu Ketika Itu Sinarnya Nampak Lemah Tetapi Segera Juga Buyarlah Asap Yang Tebal Itu Si Anak Muda Masih Belum Tahu Bahwa Mutiaranya Sudah Menunjuk Khasiatnya Ia Masih Meram Saja Dengan Tangannya Ia Meraba Mukanya Orang Yang Rebah Di Pangkuannya Dengan Begitu Ia Bisa Memasuki Licu Kedalam Mulut Orang Selekasnya Licu Berada Di Dalam Mulut Orang Itu Asap Datang Menyerang Pula It Hiyong Merasa Itu Pada Hidung Dan Mulutnya Tapi Ini Membuat Mengerti Akan Adanya Perubahan Itu Masih Ia Meram Saja Tiba-tiba Si Anak Muda Merasa Ada Tangan Lunak Menggoyang Goyang Bahunya Disusul Dengan Suara Halus Ini Kakak Hiyong Kakak Hiyong Itulah Suaranya Yabie Baru Sekarang Si Anak Muda Membuka Matanya Maka Ia Melihat Yabie Di Tangan Siapa Tercekal Licu Yang Menyiarkan Sinar Terang Bergemerlapan Nona Itu Tetap Rebah Di Pangkuannya Mukanya Menghadapi Muka Ia Wajahnya Nona Itu Ramai Dengan Senyuman Berserisai Agaknya Si Nona Tengah Merasai Sesuatu Yang Membuatnya Sangat Gembira It Hiyong Pun Girang Suaranya Si Nona Menandakan Si Nona Itu Sudah Sadar Berkat Kemuk Jisatannya Mutiara Mustika Itu Begitulah Maka Ia Membuka Matanya Hingga Ia Melihat Nona Itu Bahkan Sinarnya Empat Buah Nona Seperti Kontak Satu Dengan Lain Ia Melihat Sinar Met Si Nona Terang Jernih Dan Halus Wajar Sekali Karenanya Tanpa Merasa Hatinya Berdebaran Semangatnya Bagaikan Melayang Layang Kakak Hiyong Terdengar Pula Suara Si Nona Halus Dan Merdu Kakak Hiyong Justru Panggilan Itu Membuat Si Anak Muda Terasadar Hatinya Masih Guncang Tetapi Matanya Segera Dipejamkan Pula Supaya Ia Bisa Menenangkan Diri Ha Hiyong Katanya Di dalam Hati Hiyong Kenapa Kau Berbuat Begini Kenapa Hatimu Tergerak Oleh Nona Yang Kau Pandang Sebagai Adikmu Sendiri Lewat Sejenak Oh Adik Kau Sudah Mendusin Tanyanya Walaupun Suaranya Menggetar Kakak Kata Si Nona Apa Adik Hiyong Tanya Tubuh Nona Itu Bergerak Kakak Katanya Pula Segera Yit Hiyong Ingat Yang Mereka Lagi Berada Di Dalam Guanya Im Chiu Ritmo Bahwa Baru Saja Mereka Diganggu Asap Jahatnya Si Wanita Tua Itulah Berbahaya Setiap Waktu Dapat Orang Menyerang Mereka Maka Ia Lantas Melihat Kelilingnya Masih Ada Sisa Asap Tebal Perlahan Lahan Asap Mumbul Lenyap Di Langit Langit Ruang Mencorong Ruang Tetap Sunyi Saja Tak Terdengar Suara Apa Juga It Hiyong Tunduk Ia Melihat Si Nona Dengan Rebah Tenang Lagi Membuat Main Licu Dalam Genggaman Kedua Tangannya Bergantian Hawa Beracun Sudah Buyar Kata Si Anak Muda Kemudian Mari Kita Keluar Tubuh Si Nona Tak Bergerak Dia Seperti Ketagihan Rebah Di Atas Pangkuan Orang Begitu Karanya Acuh Tak Acuh Seperti Juga Di Atta In Syaf Yang Mereka Lagi Berada Disarang Orang Jahat It Hiyong Heran Menyaksikan Lagak Orang Hingga Ia Mau Menerka Mungkin Si Nona Belum Bersih Dari Racun Asap Jahat Itu Adik Coba Kau Kemud Pula Mutiara Itu Katanya Dengan Begitu Sisa Racun Akan Bersih Semuanya Si Nona Tapinya Tertawa Manis Mana Ada Racun Di Dalam Tubuh Kukatanya Tertawa Pula Cuma Aku Rasanya Letih Sekali Aku Bagaikan Ingin Rebah Terus It Hiyong Terkejut Hingga Ia Melengat Kembali Si Nona Tertawa Hingga Seluruh Tubuhnya Bergerak Dengan Matanya Yang Celidia Menatap Si Anak Muda Di Saat Itu Mukanya Berwarna Merah Gaduh Ia Layu Layu Segar Itulah Pengaruh Kewanitaan Kakak Hiyong Kata Ia Pula Perlahan Selagi Si Anak Muda Masih Berdiam Saja Kakak Aku Gerang Sekali Kakak Kenapa Aku Merasai Seluruh Tubuh Kuletih Sekali Tiba-tiba Icu Lepas Dari Tangan Si Nona Mutiara Itu Menggelinding Kedepannya So Hun Tian Li Binatang Mana Lagi Rebah Mendekam Tak Jauh Di Sisi Mereka Orang Utan Itu Takut Api Sejak Tadi Dia Mendekam Saja Mukanya Ditempel Rapat Pada Tanah Tetapi Asal Terlalu Tebal Dia Kena Juga Menyedot Asap Itu Hingga Dia Bagaikan Lupa Daratan Sekian Lama Dia Dalam Keadaan Sadar Dan Tidak Sadar Tetapi Selekasnya Asap Buyar Dan Mutiara Jatuh Kedepan Mukanya Mendadak Ia Sadar Seluruhnya Sekonyong Konyong Satu Bayangan Orang Berlompat Ke Arah So Hun Tian Li It Hing Terkejut Itulah Seorang Perempuan Lebih Dulu Daripada Itu Ia Telah Melihat Jatuhnya Mutiara Mustikanya Justru Mutiara Itulah Yang Disambar Nona Itu Yang Segera Berlompat Mundur Pula Gerakannya Cepat Bagaikan Kilat Mau It Hing Mencegah Atau Pula Yabiye Tidak Berada Lagi Di Pangkuannya Hasrunya Yang Terus Berjingkrak Bangun Ia Lantas Melihat Gerak Geriknya Bayang Orang Yang Cepat Dan Keempat Tangannya Bayangan Itu Saling Menyambar Segera Ia Mengenali Yabiye Tengah Berkutat Dengan Eksubiyaw Muridnya Imci Ritmo Itu Subiyaw Muncul Sesudah Setian Lama Sehabis Ia Melepaskan Asap Beracun Kaid Hion Semua Sudah Terkena Racun Dan Pingsan Maka Ia Muncul Hingga Ia Menyaksikan Yabiye Lagi Rebah Di Pangkuan Si Anak Muda Malah Ia Melihat Jatuhnya Mutiara Dari Tangannya Si Nona Itu Maka Ia Lantas Lompat Menjamret Merebutnya Yabiye Melihat Orang Datang Ia Berseru Nyaring Ia Berjingkrak Bangun Untuk Terus Menyerang Nona Penjamret Mutiara Itu Subiaw Lici Dia Dapat Berkelit Tetapi Yabiye Cepat Dan Menyerang Pula Maka Itu Jadi Bertempur Lah Mereka Berdua Dengan Tangan Kanan Mengepal Mutiara Subiaw Berkelahi Dengan Hanya Tangan Kirinya Ia Menutup Tubuhnya Dengan Ilmu Sebelah Tangan Menutup Langit Di Dalam Hal Tenaga Dan Kepandayan Silat Dia Menang Setingkat Daripada Yabiye Sebaliknya Muridnya Tau Hwe Menang Gesit Dan Lincah Dengan Begitu Mereka Jadi Seimbang It Hiong Menyaksikan Sekian Lama Tetapi Pikirannya Ada Pada Licu Itulah Benda Mustika Dan Hadiah Dari Bulimin Chin Tak Dapat Dia Membuat Lenyap Lewat Sesaat Dan Orang Masih Bertarung Saja Ia Habis Sabar Tinggalkan Mutiara Teriaknya Tinggalkan Atau Kau Tak Bakal Dapat Ampun Walaupun Dia Berseru Demikian Itu Tubuhnya It Hiong Sudah Mencelat Kemedan Pertempuran Dan Kedua Tangannya Segera Bergerak Hingga Di Dalam Sekejap Saja Ia Telah Memisahkan Dua Nona Yang Lagi Bertempur Itu Hingga Mereka Pada Berdiri Diam Subiaw Melihat Mutiara Di Tangannya Dia Tertawa Nyata Memberikan Jawabannya Mari Serahkan Padaku Subiaw Menatap Si Anak Muda Gak Hang Kun Katanya Kemudian Suaranya Lunak Apakah Budak Ini Yang Membuat Kau Berubah Menjadi Begini Rupa Ia Terus Menoleh Kepada Yab Sinar Matanya Menandakan Dia Sangat Membenci Alisnya Yit Hiong Bangun Berdiri Jangan Banyak Bicara Lagi Bentaknya Tak Ada Waktu Buat Mengadu Lidah Dengan Muparas Subiaw Menjadi Padam Agaknya Dia Mendengkol Jika Kau Tidak Mengembalikan Mutiara Padamu Dia Tanya Dingin Jangan Kasalahkan Kalau Aku Berlaku Keras Ada Jawabannya Si Anak Muda Keras Itu Bukan Jawaban Belaka Jawaban Itu Dibuktikan Berbareng Dengan Perbuatan Cepat Luar Biasa Sebelah Tangannya Si Anak Muda Meluncur Dengan Satu Cengkraman Kim Leong Chiu Tangan Menawan Naga Exu Biau Masih Dapat Berkelit Hanya Diakalah Cepat Bajunya Kena Terjamret Hingga Pecah Hingga Ia Pun Merasai Kulitnya Panas Dan Nyeri Berbareng Dengan Itu Mendadak Pintu Gua Terpentang Lebar Lantas Bayangan Orang Bergerak Gerak Di Dalam Satu Kelebatan Saja Tiga Orang Wanita Telah Muncul Diambang Pintu Itu Terus Masuk Kedalam Dan Danan Mereka Itu Dari Pakaian Sampai Kero Menjalin Rambutnya Serupa Saja Yang Beda Melainkan Usia Mereka Tetapi Tak Terpaut Jauh Kiranya Merekalah Ek Toa Biau Ek Jie Biau Dan E Cip Biau Tiga Di Antara Cip Biau Tujuan Ita Siluman Murid Murid Nya Im Cip Ritmo Selekasnya Toa Biau Terancam Bahaya Segera Ia Menyerang It Hiong Yang Dia Hajar Punggungnya Di Mana Ada Jalan Darah Cietong Inilah Serangah Yang Membuat Jamretannya Sina Ak Muda Gagal Jika Tidak Sub Biau Tak Akan Separuh Lolos Heran It Hiong Menyaksikan Ketiga Nona Itu Sangat Mirip Dengan Sub Mereka Itu Cantik Cantik Tetapi Pun Berwajah Gentil Kalian Mencari Mampus Tegurnya Sengit Walaupun Demikian Ia Tidak Menghiraukan Mereka Itu Ia Bergerak Menyambar Pula Kepada Sub Biau Kali Ini Dia Berlompat Dengan Ilmu Ringan Tubuh Tangga Mega Aduh Sub Biau Menjerit Sambil Dia Bertelit Mundur Akan Tetapi Sebelumnya Itu Pergelangan Tangannya Sudah Dicekal Si Anak Muda Yang Terus Merampas Pulang Mutiara Dari Genggamannya Sebagai Pemuda Gagah Sebagai Laki-laki Sejati Anak Muda Kita Tidak Mau Mencekal Terus Pada Sub Biau Dia Melepaskannya Selekasnya Dia Berhasil Merampas Pulang Li Cuk Kalau Dialah Seorang Lain Pasti Dia Membekuk Sub Biau Guna Memaksa Orang Menunjuk Di Mana Dikurung Atau Beradanya Kiau Win Habis Melepaskan Tangan Si Nona Ia Mengawasi Nona Nona Itu Apakah Cuma Kalian Saja Murid-murid Nya Im Ciuit Muiatanya Dingin Ektu Abiau Mengawasi Pemuda Itu Lantas Alisnya Yang Lentik Terbangun Air Mukanya Pun Berubah Kelihatan Tegas Dia Licik Gak Hang Kun Katanya Tawar Dia Pula Tertawa Dengan Suaranya Tak Sedap Gak Hang Kun Kenapa Kau Menjadi Begini Tidak Berbudi Kenapakah Kau Menghina Adikku Ia Maksudkan Su Biau Kemudian Dia Berpaling Pada Adiknya Itu Dan Menanya Barang Apakah Yang Dia Rampas Dari Mut Tidak Menyangka Sama Sekali Bahwa It Hiong Bukannya Hang Kun Dan Ia Pula Mengira Su Biau Berkasih Kasihan Dengan Pemuda Itu Hingga Timbulah Rasa Jelusnya It Hiong Tidak Menanti Orang Bicara Kamu Dengar Atau Tidak Perkataanku Iatanya Keras To Abiao Berpaling Pula Pada Anak Muda Itu Apa Dia Balik Bertanya Dia Mengganda Tertawa Sementara Itu Cip Biau Telah Mengawasi Yabie Dan Orang Utannya Siapakah Kau Tegurnya Kenapa Kau Lancang Masuk Kemari Belum Lagi Yabie Menjawab Nona Itu It Hiong Sudah Mendahului Baiklah Kalian Ketaui Katanya Nyaring Bicara Terus Terang Akulah Tio It Hiong Aku Bukannya Gak Hang Kun Kalian Cip Biau Paling Memudah Pengalamannya Masih Hijau Dia Heran Mendengar Keterangannya It Hiong Timbulah Keraku Raguannya Hingga Dia Menjublak Saja Tidak Demikian Dengan To Abiao Gak Hang Kun Katanya Keras Tetap Dia Menghukumi Anggapannya Sendiri Gak Hang Kun Tak Peduli Kau Menukar Nama Apa Tak Dapat Kau Mendusai Aku Kemudian Dia Menoleh Kepada Subiao Akan Melanjutkan Menanya Apakah Kau Yang Mengajak Dia Masuk Kemari Subiao Menggeleng Kepala Dia Tidak Dapat Menjawab Sebab Dia Lagi Merasa Sangat Heran Kenapa Si Anak Muda Demikian Liyai Muda Saja Mutiara Di Tangannya Dirampas Tanpa Dia Sempat Berdaya Tadipun Kalau Anak Muda Itu Tidak Dibokong Toa Biao Dia Tentu Tak Akan Lolos Karena Kepandainya Anak Muda Itu Dia Mau Percaya Bahwa Orang Benar Bukannya Hang Kun Habis Siapakah Dia Demikian Pikirnya Dia Sangat Mirip Dengan Hang Kun Subiao Jatuh Hati Pada Hang Dia Selalu Mencoba Akan Mendekati Si Pemuda Tetapi Dalam Usahanya Itu Dia Mendapat Rintangan Samar Samar Dari Toa Biao Seng Kakak Paling Tua Hingga Dia Jadi Kurang Bebas Toa Biao Tidak Lantas Mendapat Jawaban Dari Adiknya Itu Dia Tidak Puas Maka Juga Dalam Jelusnya Dia Kata Pula Aku Yang Menjadi Kakak Mu Aku Rupanya Tidak Disenangi Kau Mungkin Disebabkan Aku Telah Mengganggu Kesenangan Mu Adikku Suara Itu Pun Dingin Sekali Subia Malu Dan Mendongkol Kakak Itu Telah Menyindir Nya Walaupun Demikian Ia Berdiam Saja Melainkan Wajahnya Menjadi Gelap Toa Biao Puas Melihat Orang Berdiam Dan Malu Lantas Dia Bersenyum Lalu Dia Berkata Pula Oh Mungkin Kata Kataku Berkelebihan Adikku Walaupun Demikian Harap Kau Tidak Taruh Hati Habis Berkata Kakak Itu Mengibasi Tangannya Terhadap Jie Biao Dan Cie Biao Sembari Ia Meneruskan Mari Kita Pergi Tak Dapat Kita Berdiam Di Sini Nanti Kita Mengganggu Orang Yang Sedang Memasang Ngomong Terus Kakak Ini Memutar Tubuhnya Tetapi Ketika Ia Melangkah Tindakannya Ayah Layalan Seperti Juga Dia Tak Ingin Berlalu Dari Ruang Itu Ia Bia Mengawasi Mereka Itu Ia Mendengar Dan Melihat Tetapi Ia Mendengarnya Dengan Separuh Mengerti Dan Separuh Tidak Ia Hanya Mendapati Kata-katanya Tua Biao Keras Dan Wajahnya Tak Mengasih Tapi Ia Tak Menghiraukan Mereka Itu Ia Hanya Melirik Pada It Young Memberi Isyarat Supaya Si Anak Muda Tanya Nona Nona Itu Perihal Kiao Win It Young Pun Mendada Ingat Halnya Nona Cio Tahan Teriaknya Pada Tua Biao Semua Nona Itu Menghentikan Langkahnya Lantas Dia Berpaling Memang Dia Sengaja Mau Menggodi Ya Subiao Jalannya Pun Dibuat Buat Lambatnya Apa Tanyanya Pada Si Anak Muda Apakah Kau Tidak Takut Kami Nanti Mengganggu Mohektometer It Young Memperdengarkan Suara Mendengkol Lekas Bilang Dimana Adanya Cio Kiao Win Sekarang Tua Biao Bersikap Ugal Ugalan Tingkahnya Centil Sekali Mau Apa Kau Mencari Diat Tanyanya Dingin It Young Busar Jika Kamu Tau Selatan Lekas Kamu Bicara Terus Terang Katanya Keras Kalau Tidak Harap Jangan Menyesal Aku Yang Rendah Terpaksa Tak Berlaku Sungkan Lagi Terhadap Kamu Aduh Aduh Tua Biao Berseru Seru Kembali Tingkahnya Dibikin Bikin Sungguh Mulut Besar Terus Dia Berpaling Pula Pada Adiknya Seraya Berkata Nah Adik Kau Harus Sadar Nyatanya Orang Datang Kemari Bukannya Buat Mencari Kau Hanya Orang Lain Habis Sabarnya Yet Young Sebab Tua Biao Tidak Menghiraukan Dan Nona Itu Selalu Mengejek Sub Biao Tiba-tiba Saja Ia Melayangkan Sebelah Tangan Pada Nona Itu Toa Biao Berdiri Berendeng Dengan Jia Biao Dan Cip Biao Melihat Datangnya Serangan Ia Berkelit Berbareng Bersama Dua Orang Adiknya Itu Berhasil Mereka Membebaskan Diri Ketujuh Murid Nya Im Ciu Itmo Itu Bukannya Cuma Barengan Dandanan Dan Senjatanya Juga Caranya Berkelahi Ialah Selalu Mereka Bertujuh Atau Sedikitnya Beberapa Orang Seadanya Mereka Bersama Itu Pula Yang Membuatnya Menjadi Lihai Melihat Orang Dapat Menyelamatkan Diri It Hiong Maju Terus Guna Mengulangi Serangannya Ia Menggunakan Jurus Jurus Dari Hiong Hau Hau Wilmu Menaklukkan Naga Menundukkan Harimau Toa Biau Bertiga Berlompat Mundur Buat Segera Mengambil Tempatnya Masing-masing Dengan Demikian Dapat Mereka Membuat Perlawanan Mereka Merenggang Dan Merapatkan Diri Dengan Sempurna Kalau Mereka Maju Enam Buah Tangan Mereka Bekerja Sama Subiaw Pun Lantas Turun Tangan Menuruti Suara Hatinya Tak Sudi Dia Membantui Ketiga Saudara Seperguruan Itu Lebih-lebih Mesti Mentaati Peraturan Dan Pesan Gurunya Begitulah Terpaksa Ia Mengambil Tempatnya Untuk Maju Dan Mundur Bersama Karena Mereka Telah Terlatih Sempurna Tidaklah Heran Apabila Mereka Berempat Jadi Tangguh Sekali It Hiong Bagaikan Dikurung Sekawanan Kupu Kupu Cip Biau Liter Ancam Hukuman Berat Kalau Mereka Menyaitui Aturan Gurunya Maka Juga Mereka Bertempur Dengan Sungguh Sungguh Mereka Seperti Tak Takut Mati Sebenarnya Kalau Mereka Menempur It Hiong Satu Lawan Satu Tak Seorang Juga Dari Mereka Yang Sanggup Bertahan Lebih Dari Tiga Jurus Tetapi Sekarang Mereka Dapat Bertahan Dengan Baik Mereka Mundur Kalau Diserang Atau Mereka Merangsak Pula Selekasnya Datang Kesempatan Yabie Berdiri Menonton Bersama So Hun Chian Li Sinona Mementang Lebar Matanya Tak Ada Kesempatan Buat Dia Turun Tangan Membantu It Hiong Terus Pertempuran Berlangsung Keadaan Masih Berimbang It Hiong Menang Unggul Cuma Bedanya Ia Tidak Memiliki Kenghang Kiam Seperti Semasa Ia Menempur Musuh Di Aie Laosan Ia Pula Berniat Menawan Musuh Supaya Si Keadaan Berlarut-larut Membuat Ia Akhirnya Menjadi Tidak Sabaran Kurungan Lawan Itu Lihai Sekali Jadi Harus Dia Memecahkannya Maka Juga Lagi Sesaat Ia Harus Bertindak Dengan Satu Gerakan Tangga Maiga Anak Muda Kita Menjejak Tanah Untuk Mencelat Tinggi Lalu Tubuhnya Seperti Berada Di Tengah Udara Ia Melihat Kebawah Kepada Musuh Musuh Heran Menyaksikan Orang Berlompat Tinggi Sendirinya Gerakan Mereka Tak Berjalan Sebagaimana Selayaknya Sebab Musuh Di Atas Dan Tak Dapat Diserang Sambil Berlompat Tinggi Juga Terutama Yang Heran Adalah Toa Biao Murid Terpandai Dari Etmo Tengah Di Aheran Itu Mendadak Tubuhnya Rit Hiong Turun Ke Arah Seraya Terus Menyerang Padanya Cepat Luar Biasa Si Nona Berkelit Menyusul Itu Ia Membalas Menyerang Selagi Ia Berkelit Tempatnya Yang Kosong Sendirinya Diisi Cip Biao Dia Ini Justru Yang Kepandainya Terendah Di Antara Mereka Bertujuh Dengan Begitu Juga It Hiong Jadi Berada Paling Dekat Dengan Nona Yang Ketujuh Itu Maka Terus Ia Menyerang Si Nona Cip Biao Terkejut Belum Menyelamatkan Diri Ia Berkelit Dengan Satu Gerakan Tiat Toan Kio Atau Jembatan Papan Besi Tubuhnya Melenggak Seperti Terlentang Sebatas Perutnya Mestinya Ia Meneruskan Itu Dengan Rejum Palitan Atau Menyelosor Terus Justru Begitu It Hiong Meneruskan Menggerakan Kedua Belah Tangannya Maka Bentroklah Tangannya Dengan Tangannya Tao Abiao Yang Telah Membalas Ajaran Tetapi Anginnya Tangannya Si Anak Muda Mengenai Dadanya Serangan Angin Itu Membuatnya Terkejut Hingga Tak Dapat Ia Bergerak Lebih Jauh Sebagaimana Kehendaknya Barisannya Dengan Begitu Juga Kacau Pengurungan Mereka Ia Sendiri Merasa Malu Hingga Mukanya Menjadi Merah To Abiao Yang Tangannya Beradu Dengan Tangannya Hit Hiong Kena Tergempur Mundur Beberapa Diri Tetap Pula Ia Merasa Tubuhnya Bagian Dalam Bergolak Hingga Ia Pun Mesti Berdiri Diam Akan Memperbaiki Saluran Nafasnya Dengan Toa Biao Beristirahat Dan Cip Biao Berdiam Tinggal Sub Biao Dan Cie Biao Mereka Tidak Takut Mereka Melanjuti Pengurungan Sekarang Mereka Menggunakan Joampian Yaitu Camruk Kuluna Dengan Senjata Itu It Hiong Diketung Pula Habis Menyerang Dadanya Cip Miao It Hiong Merasa Likat Sendirinya Justru Itu Kedua Cambruk Menyambar Padanya Terpaksa Ia Harus Memeladiri Cambruk Datang Dari Kiri Dan Kanan Yang Hebat Ujung Cambruk Ada Senjata Tajamnya Ia Juga Mengeluh Yang Kedua Nona Itu Tidak Mau Mengalah Maka Buat Menyambuti Kedua Batang Cambruk Ia Mementang Tangannya Kekiri Dan Kanan Itulah Gerakan Choye Ukei Kong Kiri Kanan Mementang Busur Dengan Itu It Hiong Menyambar Ujung Cambruk Lawan Untuk Menangkap Dan Menjekalnya Kedua Nona Li Mereka Berhasil Lekas Lekas Menarik Pulang Senjata Lunak Nya Itu Setelah Itu Mereka Menyerang Pula Bahkan Dengan Keras Terang Maksudnya Guna Membuat Si Anak Muda Repot Agar Chib Biao Dan Toa Biao Sempat Bernafas Toa Biao Dan Chib Biao Sempat Melegakan Diri Toa Biao Lantas Memikir Buat Menggunakan Tipu Daya Mereka Memang Masih Mempunyai Perangkap Diam Diam Dia Melirik Kepada Chib Biao Setelah Itu Bukannya Dia Maju Akan Menyerang Nya Pula Dia Justru Bertindak Ke Kiri Tangannya Menekan Sesuatu Selekasnya Terdengar Satu Suara Perlahan Disitu Terpentang Sebuah Pintu Rahasia Pintunya Kecil Lantas Dia Bersiul Dua Kali Menyusul Tubuhnya Memasuki Pintu Itu Chib Biao Menyusul Dengan Cepat Akan Memasukinya Juga Subiao Dan Chie Biao Mendengar Siulan Itu Diam Diam Mereka Menoleh Hingga Mereka Melihat Kedua Kawan Itu Menghilang Kedalam Pintu Rahasia Lantas Subiao Menyerang Keras Pada Hit Hiong Selagi Si Anak Muda Terdersak Mendadak Ia Berlompat Mundur Jie Jia Kita Menyingkir Atau Tidak Dia Tanya Jie Biao Si Kakak Nomor Dua Jie Biao Tertawa Maksudmu Saudara Tanyanya Kau Tahu Maksudku Hanya Sahut Si Saudara Ke Empat Jie Biao Tertawa Pula Hektometer Budak Katanya Kau Tak Ikhlas Meninggalkannya Bukan Memang Subiao Mencintai Hau Kun Dan Tak Ingin Memeletnya Masuk Kedalam Perangkap Ia Hanya Tidak Tau It Hiong Bukannya Pemuda Siga Itu Ia Tetap Tidak Mengenali Anak Muda Ini Si Pemuda Tulen Bukan Yang Palsu Ia Pula Tidak Ingat Hal Hanya Sudah Minum Tai Yang Hoan Huntan Dan Kesadarannya Telah Terganggu Sedangkan Pemuda Ini Sehat Walafiat Bahkan Hiong Selalu Menyebut Kiao Weng Cip Biao Pun Lain Lagi Dia Belum Pernah Merantau Dia Tak Tau Mana Hang Kun Mana Hiong Dia Cuma Tau Melihat Hang Kun Dan Sekarang Pemuda Di Depannya Ini Sama Dengan Hang Kun Itu Lagainya Hang Kun Jarang Berdiam Di Dalam Goa Sebab It Mo Selalu Memerintahkannya Bekerja Di Luaran Sedangkan Kalau Hang Kun Pulang Ke Kian Jiki Ap Kok It Menjaga Keras Kedua Pihak Bercampur Gaul Raterat Hingga Kalau Mereka Bertemu Bertemunya Sebentaran Di Depan Sang Guru Ketika Itu Subiao Pun Mendapat Satu Pikiran Lain Dia Mau Percaya Mungkin Benar Pemuda Ini Bukannya Hang Kun Hanya Lain Orang Yang Menyamar Menjadi Hang Kun Itu Karena Berpikir Demikian Gerakannya Si Nona Menjadi Kendor Lantas Dia Kena Didesat Jie Biao Pun Lantas Mendapat Pikiran Serupa Dalam Kesempatannya Dia Lompat Ke Sisinya Subiao Dan Terus Kata Berbisik Pada Adik Seperguruan Itu Budak Jangankah Sesatkan Seng Asmara Rupanya Dia Selama Mundur Subiao Telah Sampai Di Dinding Disitu Dia Menempelkan Tubuhnya Pada Tembok Dengan Mendolong Dia Mengawasi Si Anak Muda Tiba-tiba Dia Mengheryitkan Alis Dan Menghela Nafas It Hiong Heran Kedua Nona Itu Menghentikan Pengekungannya Bahkan Orang Berdiri Menjublak Dan Agaknya Berduka Ia Lantas Melihat Kelilingnya Disitu Sudah Tidak Ada Lain Orang Lagi Kecuali Kedua Nona Itu Bahkan Yabdiye Bersama Soh Hun Sian Li Lenyap Juga Ah Serunya Tertahan Lantas Ia Lari Ke Pintu Untuk Melongok Mendadak Ia Mendengar Suara Berkelisik Di Belakangnya Dengan Cepat Ia Menoleh Kembali Ia Menjadi Haran Pintu Rahasia Sudah Tertutup Pula Subiao Dan Cie Biao Pun Lenyap Semua Terjadi Di Dalam Sekejap Kemana Yabdiye Dan Si Orang Utan Pikirnya Ia Bingung Juga Ia Menguatirkan Mereka Itu Kena Terjebak Musuh Jangan Kata Suaranya Yabdiye Pekitnya Soh Hun Sian Li Pun Tak Terdengar Kiao Win Belum Dapat Ditemukan Sekarang Yabdiye Berdua Juga Lenyap Saking Bingung It Hiong Menjadi Gusar Mendadak Saja Ia Bersiul Keras Dan Lama Hingga Seluruh Ruang Bagaikan Tergetar Sekonyong Konyong Pintu Gua Terbuka Dan Satu Bayangan Orang Berlompat Muncul Ah Kiranya Kau Disini Seru Bayangan Itu Yang Lantas Tertawa Nyaring Berapa Sengsara Aku Mencari Muhek Tom Teret Hiong Memperdengarkan Suara Dingin Setelah Dia Melihat Tegas Orang Itu Peng Mu Si Menciurkan Kali Ini Dia Tertawa Gentil Berhenti It Hiong Mementak Melarang Orang Mendekatinya Tanpa Merasa Peng Mu Menghentikan Langkahnya Parasnya Menjadi Suaram Hanya Sejenak Dia Tertawa Pula Ah Kau Membuatku Kaget Katanya Dengan Sama Perlahan Seperti Tadi Ia Bertindak Pula Akan Mendekati Si Anak Muda It Hiong Memperlihatkan Tampang Gusar Awasan Lagi Satu Langkah Kau Maju Jangan Sesalkan Aku Tak Mengenal Kasihan Suara Itu Bengis Sekali Kembali Peng Menghentikan Langkahnya Hanya Kali Ini Dia Tidak Menjadi Heran Atau Kaget Bahkan Dia Tertawa Pula Dan Kata Aku Ingin Memasang Ngomong Dengan Mu Toh Boleh Bukan Hiong Mendelikan Matanya Di Antara Kita Ada Kelainan Jalan Katanya Apakah Yang Dapat Dibicarakan Peng Tetap Tertawa Manis Dia Tak Menghiraukan Sikap Keras Pemuda Itu Inilah Sebab Ia Menyangka Pemuda Itu Adalah Kekasihnya Ah Kau Tega Katanya Kenapa Kau Begini Tawar Terhadapku Tipis Sekali Budi Rasamu Mustahil Berbicara Saja Tidak Dapat Kau Tutup Mulut Bentak It Hiong Menyela Dia Menjadi Semakin Gusar Sepasang Alisnya Si Bajingan S Bangkit Apakah Kau Menghendaki Aku Turun Tangan Tanyanya Mendongkol It Hiong Tidak Memperdulikan Pertanyaan Itu Kiao Win Membuatnya Bingung Lalu Itu Ditambah Dengan Hilangnya Ya Biye Berdua So Hun Cian Li Maka Ia Bertindak Ke Dinding Akan Meneliti Seluruh Dinding Itu Guna Mencari Pintu Rahasia Dinding Itu Tapi Nyal Cian Seluruhnya Tak Ada Sesuatu Yang Ia Dapatkan Atau Mencurigakannya Pengmo Menjadi Panas Hati Orang Tidak Menghiraukannya Maka Ia Menggertak Gigi Dan Katarengan Sengit Jika Aku Tidak Mengasih Lihat Kepandai Yangku Kepadamu Kau Pasti Tidak Mengetahui Lihainya HGW Asm Lantas Ia Bertindak Maju Dengan Perlahan Tangannya Merabah Sakunya Mengeluarkan Pupur Biusnya Selekasnya Ia Berada Di Belakang Si Anak Muda Yang Tetap Memperhatikan Dinding Mendadak Ia Berseru Nyaring Dan Tangannya Yang Memegang Pupurnya Dikibaskan Hingga Pupur Jahatnya Itu Lantas Tersebar Menyambar Kemukanya Si Anak Muda Pupur Itu Berupa Seperti Asap Atau Uap Merah It Hiong Mendengar Seruan Itu Ia Berpaling Dengan Lantas Selekasnya Ia Melihat Asap Lantas Ia Menutup Hidungnya Untuk Menahan Nafas Sedangkan Tubuhnya Sengaja Diterhuyung Huyungkan Hingga Jatuh Ke Tanah Lalu Sambil Rebah Itu Diam Diam Ia Memasang Mata Pengogirang Melihat Usahanya Telah Berhasil Tapi Ia Belum Puas Ia Mau Mendapatkan Gak Hang Kun Maka Ia Bertindak Menghampiri Anak Sambil Berjongkok Ia Mengulur Sebelah Tangannya Jari Tangannya Dibuka Guna Menotok Jalan Darah Pingsan Anak Muda Itu Tiba-tiba Si Bajingan S Menjadi Kaget Sekali Belum Lagi Totokannya Mengenai Sasarannya Tau-tau Pergelangan Tangannya Sudah Ditangkap Hidung Bahkan Terus Dipencet Hingga Dia Mati Kutunya Tak Kusangka Kau Begini Telengas Berkata Si Anak Sambil Dia Berlompat Bangun Suaranya Keras Wajahnya Keren Pengbo Tak Berdaya Tetapi Dia Hanya Kaget Saja Waktu Dia Ditegur Itu Bukannya Dia Jauh Dia Justru Tertawa Manis Yang Telengas Bukannya Aku Hanya Kau Dia Membalik Secara Baik-baik Aku Bicara Dengan Mu Kau Justru Tidak Mempedulikan Aku Kenapa Dan Ia Menghela Nafas It Hiong Tau Bahwa Orang Menerkas Siapa Ianya Ia Melengak Sebentar Terus Ia Menanya Bukankah Kita Tidak Kenal Satu Dengan Lain Dan Tidak Berhubungan Juga Kenapa Kau Membokong Aku Apakah Artinya Perbuatan Kejambu Barusan Pengbo Merasa Pipinya Panas Toh Ia Tetap Tertawa Manis Apakah Kau Masih Belum Tahu Hatinya Orang Perempuan Tanyanya Ia Menghela Aku Menyusul Kau Sampai Disini Toh Kau Masih Saja Tak Mengenal Budi Terhadapku Entah Dari Mana Datangnya Tiba-tiba Si Nikou Bercucuran Air Mata Nampaknya Ia Sangat Bersedih Berbareng Penasaran Saking Menyesalnya It Hiong Mengawasi Ia Heran Tetapi Ia Mengerti Disini Ia Menghadapi Pula Bencana Asmara Ia Menjadi Mendapat Dua Rupa Perasaan Orang Harus Dikasihani Berbareng Lucu Sendirinya Ia Menghela Nafas Lantas Ia Melepaskan Cekalannya Kau Pergilah Katanya Akhirnya Pengmu Tidak Lantas Mengangkat Kaki Bahkan Ia Menatap Si Anak Muda Dia Mengira Bahwa Air Matanya Benar-benar Mustika Wanita Sebab Air Matu Dapat Membuat Hati Orang Lemah Maka Ia Maju Lagi Satu Tidak It Hiong Sementara Itu Sudah Bertindak Ke Dinding Yang Lain Untuk Mencari Terus Pintu Rahasia Kata-kata Orang Itu Ia Dengar Tetapi Seperti Tidak Mendengarnya Ia Tidak Mempedulikan Pengmu Menghampirkan Dengan Kedua Tangannya Ia Memegang Kedua Bahunya Si Anak Muda Nampak Ia Sangat Berduka Saudaraku Yang Baik Katanya Kau Tidak Mempedulikan Aku Kalau Begitu Kau Bunuh Saja Aku Itu Lebih Baik Bukan It Hiong Tetap Memekatkan Telinga Terus Saja Ia Mencari Pesawat Rahasia Hatinya Pengmu Guncang Memegang Bahu Si Anak Muda Tubuhnya Bergetar Sendirinya Terbangunlah Nafsu Birahinya Ia Mencoba Menguasai Diri Hingga Gigenya Seperti Berjatrukan It Hiong Tetap Mencari Pintu Rahasia Dengan Asiknya Panas Hatinya Pengmu Ia Menganggap Orang Terlalu Kedua Matanya Bersinar Membara Tiba-tiba Ia Mencekal Keras Bahu Orang Dan Mengajukan Mulutnya Buat Menggigit Si Anak Muda Kaget Sekali Ia Pun Merasa Nyeri Maka Ia Memutar Tubuh Sambil Tangannya Menyampok Kontan Niko Itu Terguling Kau Titik Kau Gila Bentak Si Anak Muda Sambil Menuding Ia Heran Orang Menjadi Kalap Begitu Dalam Gusarnya Ia Sampai Tak Dapat Mengatakan Lebih Rebah Di Tanah Pengmu Menangis Kau Kejam Katanya Kau Pria Sangat Kejam Et Hiong Mengawasi Tiba-tiba Ia Sadar Sendirinya Berkuranglah Kemarahannya Kau Keliru Katanya Kemudian Tak Bengis Lagi Kau Keliru Mengenali Orang Masih Si Niko Menangis Aku Tidak Keliru Bilangnya Dasar Kau Yang Kejam Kau Tipis Budi Bukannya Ia Gusar Si Anak Muda Menjadi Tertawa Kau Kira Kau Tidak Keliru Mengenali Orang Tanyanya Sabar Nah Kau Bilanglah Siapakah Aku Tanpa Berpikir Lagi Pengmu Menjawab Tio Yit Hiong Maka Ranlah Si Anak Muda Hingga Dia Melengak Pengmu Pun Mengawasi Ia Berkata Pula Saudara Tio Kau Telah Dicelakai Incip It Mo Dia Telah Memberi Kau Obatnya Yang Lihai Yang Membuat Siarafmu Terganggu Hingga Kau Tak Lagi Sadar Sadar Sadarnya Kau Toh Kehilangan Ingatan Mu Yang Sehat Bukan Ia Berbangkis Dan Berjalan Menghampiri It Hiong Mengawasi Masih Di Aheran Kau Salah Mengenali Orang Katanya Pula Orang Yang Kau Maksudkan Itu Gak Hang Kun Bukannya Aku Bagaimana Hubungan Di Antara Kalian Berdua Aku Tidak Tau Menahu Pengmu Mendelik Pula Masa Bodoh Kau Tiong Tiong Katanya Keras Mengotot Tidak Hari Ini Tak Dapat Aku Melepaskan Kau Tiong Jadi Mendongkol Ia Tertawa Tawar Kau Tak Mau Melepaskan Aku Tegaskannya Habis Kau Mau Apakah Sekonyong Konyong Pemot Tertawa Dia Menatap Saudara Yang Baik Katanya Kau Dengarlah Aku Hendak Aku Bicara Terus Terang Padamu Asal Sajakah Suka Turut Aku Berlalu Dari Sini Dalam Hal Apa Juga Akan Aku Turuti Kau Mendengar Kata Orang Itu Mendada It Hilang Mendapat Satu Pikiran Benar Benarkah Kau Akan Turut Segala Kehendaku Ia Menegaskan Pengmu Tertawa Pula Saudara Yang Baik Katanya Manis Dia Sangat Girang Suadara Benar Benar Akan Kau Wiringi Segala Kehendak Mu Mendadak Pula It Hilang Memperlihatkan Tampang Kerenya Baik Katanya Keras Sekarang Aku Menyuruh Kau Pergi Nah Pergilah Pengmu Melengat Lenyap Tawanya Dia Menjadi Panas Hati Hektometer Dia Perdengarkan Suara Dinginnya Mukanya Pun Menjadi Pucat Baiklah